Pendekar Sakti dari Lembah Liar Jilid 5 Bap 5 Di Perjalanan Pagi keesokan harinya, saat matahari menyinari jendela, burung pagi berkicauan, ketika Pak Sohjiu bangun dari tidur, dia merasakan orang yang ada dalam pelukannya sudah tidak ada, saat dia membuka mata, terlihat sebuah sinar warna yang gemilang, hampir membuat matanya jadi silau. Seorang wanita yang sangat cantik berpakaian hitam dengan lengan baju berwarna giyok, berdiri di hadapannya, matanya yang cantik tapi sayu, bibirnya tersenyum. Di atas pipinya yang merah terlihat sepasang lesung pipi yang samar-samar, rambutnya yang lembut melayang-layang ditiup angin, pinggangnya bergerak-gerak pelan seperti tidak mampu menahan beban tubuhnya. Cantik, cantik sekali tiada duanya. Meski dibandingkan dengan Sulam Cheng, dia masih kalah sedikit, tapi pendekar wanita dengan penampilan yang liar tetap mempesona siapapun yang melihat. Melihat pek Sohjiu bengong menatap, dengan tertawa ringan berkata, To'ako, kau lihat aku persis tidak persis, 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 persis sekali, heng, persis apa? Ah, persis Dewi di hayangan. Dan persis apa lagi? Persis astriku. To'ako jahat. Tanda petik. Di dalam kuil yang rusak tampak pemandangan musim semi yang indah, terdengar tawa cekik ikan yang merdu, cukup lama, suara tawanya baru berhenti, kemudian terlihat dua ekor koda tunggangan yang gagah berturut-turut keluar dari kuil, yang di depan adalah seorang sastrawan setengah baya berbaju biru, diikuti seorang wanita setengah baya. Tidak lama setelah mereka berdua sampai di jalan raya, dari belakang mereka terdengar suara gerombolan kuda berlari membawa derap yang ramai, dalam sekejap, 30 ekor lebih kuda telah melewati mereka. Sioyam yang menyamar menjadi seorang wanita setengah baya, sedikit mempercepat lari kudanya, hingga kudanya berlari berendangan dengan kuda pek Sohjiu, dia memalingkan kepala sambil tertawa berkata, Toh aku, mungkin seluruh jago dunia persilatan sudah berkumpul di gunung KWO Tiang, kekuatan kita masih lemah, kita harus sedikit hati-hati. Kata-kata adik Yam tidak salah, kita lihat keadaan saja. Mereka berdua melewati lembah poyang, tiba di kota kabupaten Tonghiang, sepanjang perjalanan tidak terjadi masalah apa-apa, di Tonghiang mereka menginap semalam. Keesokan harinya baru masuk ke wilayah timur perbukitan, setelah melarikan kuda beberapa saat, orang dan kudanya pun telah mengucurkan keringat, terpaksa mereka beristirahat dulu di satu warung teh. Dasar memang harus bertemu, tidak disangka-sangka di dalam warung teh, sudah duduk 20 lebih para Hoa Sio Siaulim. Pesoh Jiu pura-pura tidak mengenalnya, dia mengikat tali kudanya di atas cabang pohon, lalu menyuruh Siaulim duduk di atas batu yang rata, dia mengambil dua gelas teh dingin, berdua dengan santai mereka minum. Metu Siaoyam melirik pada para Hoa Sio Siaulim, terus berkata, Toa Ko, ketua Siaulim yang terdahulu, diam-diam pernah ikut dalam penyerangan perumahan Leng In, kali ini tanpa disengaja bisa bertemu di sini, bagaimanapun kita harus minta penjelasannya. Minta penjelasan memang itu harus, tapi sekarang bukan waktu yang tepat, kata Pesoh Jiu. Kenapa? Jika sampai tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, maka jati diri kita tidak bisa disembunyikan lagi, lebih baik kita bertindak melihat keadaannya saja. Siaulim adalah orang yang sedikit liar, dia merasa tidak bisa menerima tekanan ini, amarah di dalam dadanya bagaimanapun tidak bisa dihentikan, tapi Pek Soh Jiu tidak mengizinkan dia bertindak, terpaksa dia di samping memonyongkan mulutnya menahan rasa tidak senangnya. Saat ini di dalam kelompok para Hoa Sio Siaulim, ada seorang Hoa Sio paling tinggi kedudukannya di antara para murid generasi ketiga, nama Hoa Sio ini adalah Kong Tai. Dia pernah ikut dengan Pek Ken Tai Su Ke Yun Liu, maka pada kepala ruang tatmoya itu Pek Na Tai Su dia berkata, Susiok, sastrawan baju biru setengah baya itu, pernah datang ke Yun Liu, jika kuil kita ingin menjelaskan hal ihwal kesalahpahaman Paman Guru Pek Ken, orang ini adalah saksi hidup. Pek Na Tai Su bersuara o-o-o dia lalu bangkit berdiri, perlahan mengucapkan pujian Buddha, sebelah telapak tangannya ditegakan, memberi hormat pada Pek Soh Jiu berkata, Pincheng Pek Na ingin mengajukan satu permohonan. Pesoh Jiu tidak menduga Hoa Sio Siauling malah sebaliknya yang bertanya pada dia, dengan perasaan heran dia berkata, Toa Hoa Sio jangan sungkan begini, aku merasa sangat terhormat. Tapi kita belum pernah bertemu, permohonan Toa Hoa Sio seperti terlalu di luar dugaan. Pek Na Tai Su adalah kepala lima tiang Lo Siauling, dia juga seorang yang sangat dihormati di dunia persilatan, walaupun seorang pakar ilmu silat di dunia persilatan, tapi dia tidak pernah memandang sebelah mata, melihat jawaban seperti ini, keruan warna wajahnya sedikit berubah, berkata, Aku cuma ingin bertanya pada Si Chu, mau dijawab atau tidak itu terserah Si Chu sendiri, aku tidak bermaksud memaksa. Tanda petik. Siaoyam tidak tahan, dengan membentak dingin berkata, Kau boleh coba memaksa, boleh mencoba kekuatan kami suami istri apakah bisa memecahkan kepala botakmu itu. Kelakuan Siaoyam terhadap Pek Na Tai Su, tentu saja menimbulkan rasa tidak senang para Hoa Sio Siauling, saat ini mereka sudah tidak bisa menahan diri lagi, segera dua orang Hoa Sio setengah bayar, menerjang maju dari. Belakangnya Pek Na Tai Su, mereka berdiri di hadapan Pek Soh Jiu dan Siaoyam, dengan dingin berkata, Kong Cheng dan Kong Se ingin minta petunjuk dari Anda suami istri. Siaoyam menyunggingkan bibirnya. Tau aku minggirlah, biar aku yang menghadapi dua Hoa Sio ini. Pek Soh Jiu tahu bagaimana kepandaian Siaoyam, walaupun dua orang Hoa Sio itu bersama-sama maju, mereka tidak akan bisa mengalahkannya, dia menganggukan kepala sambil tersenyum berkata, 72 jenis ilmu silat hebat Siauling jangan dianggap enteng, kau harus hati-hati. Siaoyam pelan-pelan berdiri, lalu melangkah maju dua langkah ke depan, mengangkat alisnya berkata, kalian berdua majulah sekaligus, supaya nanti tidak merepotkan aku lagi. Walau bagaimanapun murid-murid Siauling adalah dari aliran lurus dan ternama, mana mau mereka bersama-sama menghadapi seorang wanita dengan tangan kosong, Kong Cheng menggoyangkan tangan, memberi isyarat pada Kong Se untuk mundur, baru memasang kuda-kuda, bentaknya. Siaoyam mendadak menjulurkan telapak tangan kanannya, dua jari yang putih seperti giok, dengan kecepatan yang sulit dipercaya, menotok ke arah sepasang metu Kong Cheng, dengan enteng mulutnya berkata, seorang Hua Xiu memang sangat ramah, maka terpaksa aku lebih dulu menyerangnya. Kepandaian Kong Cheng, di dalam angkatan ketiga Siauling termasuk seorang yang menonjol, dia melihat begitu Siaoyam melayangkan telapak tangan kanannya, angin jarinya sudah menyentuh kulit dan wajahnya, tidak tahan hatinya jadi terkejut, cepat-cepat dan menyerang dengan kepalannya, bersamaan waktu itu dia meloncat ke belakang, dalam sejurus dia sudah bergerak menyerang dan bertahan, ilmu silat Siauling, memang berbeda dengan ilmu silat cabang perguruan lain. Tapi jurus dia Hong Hong Sien Kuan, kepalan Dewa Penakluk Harimau, seperti batu jatuh ke laut, sepasang jari mungil Siaoyam malah seperti belatung menempel di tulang, selalu bergerak-gerak di depan matanya. Sepasang telapak Kong Cheng tidak henti-hentinya dikebutkan, satu persatu tenaga tamparan yang dapat menghancurkan batu dikerahkan, angin pukulannya membuat debu berterbangan. Namun meski dia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, semua sia-sia saja, tubuh Siaoyam yang langsing itu, menari-nari mengikuti gerakannya tangan Kong Cheng, sepasang jarinya yang mungil, tetap berjarak setengah inci dari sepasang matanya. Pesilat tinggi angkatan ketiga Siauling ini menjadi ketakutan, dia tahu dirinya sudah bertemu dengan seorang wanita persilatan yang amat lihai, sehingga akhirnya dia melepaskan usaha bertahannya, sepasang tangannya dijulurkan ke bawah, siap menerima nasib kehilangan sepasang matanya, terdengar suara pelan hem, tubuhnya yang besar itu, berputar di pukul telapak tangan Siaoyam, meski tidak tega menghilangkan sepasang matanya, tapi pukulan telapak tangan yang keras ini, telah membuat dia menerima luka dalam yang cukup parah. Pesilat tinggi dari angkatan muda Siauling, tidak bisa menahan satu jurus serangan seorang nyonya setengah baya, ini sungguh satu berita yang menakutkan. Pena Taishu dengan menyebut nama Buddha berkata, hebat benar ilmu silat si Chu ini, guru Anda pastilah seorang pesilat tinggi yang namanya menggemparkan dunia persilatan. Siaoyam mendengus dingin, berkata, kalau begitu Taishu tidak memandang diriku Pena Taishu berkata, aku tidak bermaksud itu, kenapa si Chu berpikir yang lain-lain. Siaoyam kembali mendengwa dingin. Taishu tidak perlu banyak bicara lagi, sekarang KMM bagaimana, aku bersedin menerima. Walau Pena Taishu seorang petapa yang sudah tinggi kesabarannya, umbul juga sedikit amarah oleh tingkah Siaoyam yang sombong itu, alis panjangnya sedikit diangkat, tapi akhirnya dia menahan diri berkata, aku hanya ada sedikit permintaan pada suami Anda, Anda tidak perlu mendesak aku seperti ini. Siaoyam berkata dingin. Berarti Taishu ada permintaan pada kami suami istri. Pena Taishu terdiam sejenak, lalu dengan menghela nafas dia berkata, Anggap saja aku ada permintaan pada suami Anda, masalah suamiku, aku juga bisa bertanggung jawab. Setengahnya, Hwasyu boleh mencoba mengutarakannya. Hai Pena Taishu mendesah. Suami Anda pernah ikut dalam perebutan pusaka di Yunliu? Tanda petik. Tidak salah, terhadap masalah Ho Leng Chi, suamiku memang pernah menyaksikannya sendiri. Pena Taishu dengan wajah tegang berkata, apa yang telah suami Anda saksikan Siaoyam mencibirkan bibirnya sedikit. Suamiku sudah biasa menutup kejelekan, memuji kebenaran, kau tidak perlu terlalu tegang. Wajah Pena Taishu berubah. Murid Siaulim sangat taat aturan, harap Anda suami istri jangan percaya omongan orang yang menjelekan Siaulim. Tanda petik. Siaoyam berkata tawar. Apa permohonan ini yang Taishu inginkan? Jika kalian suami istri bisa menjadi saksi yang membersihkan nama baik Suteku, maka aku akan sangat berterima kasih sekali. Kami suami istri bisa saja menjadi saksi untuk membersihkan nama baik kuil Anda, tapi Anda harus menyanggupi satu hal padaku sebagai imbalannya. Asal di dalam kemampuan kami, tentu tidak akan membuat si Chu kecewa. Permintaanku sebenarnya juga hal yang mudah sekali, asalkan Taishu mengatakan siapa otak yang pada tahun itu diam-diam menyerang perumahan lengin. Tanda petik. Tubuh penat Taishu bergetar, sepasang matanya yang bersinar, menatap pada Siaoyam, setelah beberapa saat baru berkata, ada hubungan apa Anda dengan Sin Chiu Sam Khot, tiga pendekar wahid. Siaoyam berkata dingin. Kita hanya membicarakan masalah, buat apa Taishu bicarakan hal yang lainnya. Penat Taishu menutup sepasang matanya, pertanyaan si Chu ini, aku tidak bisa menjawabnya. Siaoyam dengan sinis mendengus. Kalau begitu keinginan Taishu membersihkan nama baik kuilmu, bukankah itu hal yang berlebihan? Penat Taishu membuka sepasang matanya berkata, otak yang diam-diam menyerang Sin Chiu Sam Khot, aku sungguh tidak tahu. Kalau begitu hilangnya ketua kuil Anda yang terdahulu, kau juga sama sekali tidak tahu. Kenyataannya memang begitu. Maaf, perundingan kita terpaksa selesai sampai di sini saja. Penat Taishu mengangkat alisnya, dia berteriak marah berkata, apa Anda sungguh ingin merusak nama baik kuil? Siaoyam dengan sinis mencibirkan bibirnya, berkata, masalah siapa benar atau salah, dunia persilatan tentu. Akan menilainya sendiri, Anda keluar dengan membawa. Orang-orang yang begini banyak, bagaimanapun tidak akan bisa menutupi metu, telinga seluruh orang-orang persilatan. Tujuan utama Penat Taishu sebenarnya berharap Pek Soh Jiu bisa menjadi saksi dan menjelaskan bahwa Pek Ken Taishu tidak pernah merampas Ho Leng Chi, tidak diduga suami istri ini punya pandangan negatif terhadap Siaw Lim Siyie, begitu pembicaraannya tidak cocok, maka semakin dibicarakan semakin tegang, sampai saat ini sudah sampai Taraf tidak bisa menerimanya, sehingga akhirnya Penat Taishu mengebutkan lengan baju besarnya, mengerahkan tenaga dalam yang amat dasyat, sambil mulutnya bersamaan berteriak marah. Jika Si Chu sengaja ingin menghina kubilku, maka aku terpaksa melanggar larangan membunuh orang. Satu gelombang tenaga dalam ini, di dalamnya mengandung Siaw Saipit Kim Kong Sin Kang, tenaga sakti Kim Kong menutup kumis kecil, salah satu dari kami. 72 ilmu silat Siaw Lim yang sangat dasyat. Pesoh Jiu khawatir Siaw Yam terluka karena menganggap enteng lawan, dia tertawa keras dan melayang, ketika tubuhnya masih melayang, tenaga telapaknya dengan dasyat membelah udara datang menerjang, mulutnya berkata, Adik Yam, kau minggir dulu, biar aku yang menghadapi para Hoasyo yang tidak bersih ini, aku mau lihat sebenarnya mereka mempunyai ilmu silat sehebat apa. Boom, Pesoh Jiu seperti layang-layang putus tali, sekali melayang sudah meluncur tiga tombak lebih, baru kakinya menginjak ke bumi. Siaw Yam berteriak terkejut, kakinya dihentakan, berlari ke depan Pesoh Jiu berkata, Toh aku, apakah kau terluka? Pesoh Jiu dengan tenang berkata, Siaw Saipit Sin Kang walaupun salah satu ilmu silat terhebat di dunia persilatan, tapi tidak lebih tinggi daripada aku punya Kong Hang Sem Si, tiga jurus angin ribut, mari, kita lihat para Hoasyo terkenal ini masih punya jurus hebat apalagi. Siaw Yam sedikit tidak tenang, bertanya lagi, Toh aku, ini salahku, kita. Tanda petik. Pesoh Jiu memegang tangannya yang munggil. Jika para Hoasyo liar itu sengaja mencari gara-gara pada kita, ingin menghindar juga sulit, kau lihat mereka sudah mengepung kita, kecuali kita bertarung, tidak ada pilihan lain. Lalu mereka saling bergan dengan tangan, melangkah dengan mantap, pelan-pelan berjalan menuju ke tengah kepungan. Mendadak, sebuah sinar kilat berkelebat membelah langit, setelah itu terdengar suara geledek yang menggelegar, lalu turunlah hujan yang lebat, jalan raya lebar yang penuh dengan hawa pembunuhan ini, mendadak terguyur oleh hujan deras dan angin kencang. Walaupun angin sangat kencang, namun tidak bisa menyapu bersih hawa pembunuhan yang kental ini, bayangan orang masih pelan-pelan bergerak, karena pandangannya terhalang, mereka sedang memperketat kepungannya. Di pihak Syaulim kecuali ketua Tatmotong Pena Taishu, masih ada seorang ketua Lohontong, Perkeng Taishu, dia juga seorang Hoasyo yang namanya telah menggemparkan dunia persilatan, sisa 20 orang lebih lainnya dari angkatan kedua dan ketiga, tapi semua rata-rata mempunyai ilmu tinggi. Jelas, dalam hal kekuatan Pek Sohjiu dan istri berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun kedua belah pihak tampaknya tidak ada keinginan mengalah, seperti keadaan anak panah yang sudah ditarik pada busurnya, mau tidak mau harus dilepaskan. Pena Taishu melangkah maju tiga langkah, dia pertama yang menyerang dengan telapaknya ke tengah alisnya Pek Sohjiu, tangan kanannya dengan kecepatan tinggi dan gerakan yang tidak terduga, mengunci gerak pergelangan tangan Pek Sohjiu. Tadi ketika dia menggunakan Syaul Sai Pitsin Kang menyerang Pek Sohjiu dari jauh tidak ada hasilnya, maka sekarang begitu menyerang dia langsung menggunakan salah satu jurus terhebat Syaulim lainnya yaitu Jik Cap Jikin Najiyu, 72 jurus cengkeraman tangan kosong, nampak jelas sekali, Pek Nataisu yang merupakan salah satu dari lima tiang Loh Syaulim, sudah memandang sastrawan setengah bayak ini sebagai satu lawan yang tangguh. Pek Sohjiu mendengus, tubuhnya mendadak diputar, telapak tangan kanan ditarik lalu dilontarkan, jurus Hang Lui Penghoat, angin dan halilintar muncul bersamaan waktu, dilancarkan menghantam Pek Nataisu. Salah satu jurus Kong Hang Sem Si ini bisa dianggap jurus yang tiada tandingannya di dunia persilatan, walaupun terdiri dari tiga jurus, selama Hang San Cheng berkelana di dunia persilatan puluhan tahun, belum pernah bertemu. Dengan orang yang sanggup menahan dua jurus serangannya, walau ilmu silat Pek Sohjiu belum mencapai kesempurnaan, tapi karena dua jalan darah pentingnya yaitu jalan darah Jin dan Tok sudah tembus, jadi tenaga telapaknya sudah tidak bisa disetarakan dengan pesilat tinggi biasa, saat menyerang dengan jurus Kong Hang Sem Si, kekuatan tenaganya seperti gunung meletus. Pek Nataisu yang latihannya sudah sangat tinggi, hatinya telah bergetar, mimpi pun tidak terpikir, sastrawan baju biru yang wajahnya asing, ternyata telah mempelajari kepandaian Sin Chiu Sem Kot, tenaga dalam dan kecepatan geraknya untuk pesilat tinggi masa kini, bisa dikategorikan yang paling hebat, sehingga, dia tidak berani menghadapi lawannya dengan kera keras, dia mengebutkan lengan baju besarnya, sambil melangkah ke samping tiga langkah. Pesohjiu tertawa panjang, dia kembali meneruskan serangan Kong Hang Sem Si, di bawah hujan yang lebat itu, terdengar suara petir menggelegar. Pek Nataisu segera menggunakan jurus Pek Poh Sin Kean, kepalan dewa seratus langkah, dari kuil Xiao Ling, digabungkan dengan Xiao Saipit Kim Kong Sin Kang, dia melakukan pertarungan sengit dengan Pek Sohjiu, pertarungan yang jarang bisa ditemukan di dunia persilatan, selain itu Pek Sohjiu meneruskan menyerang dengan ilmu hebatnya lagi, dalam sesaat sulit bisa membedakan siapa yang lebih unggul. Di sisi lain Xiao Yang juga bertarung hidup mati dengan Pek Kem Taisu, tenaga dalam Xiao Yang walau kalah saru tingkat dari Pek Kem Taisu, tapi dia sangat gesit, gerakan jarinya hebat sekali, setiap serangan jarinya membuat ketua Lohontong ini sibuk menghindari. Pertarungan ini tampaknya akan menjadi pertarungan panjang, namun Pek Sohjiu dan istri sudah sedikit lebih di atas angin, ini adalah satu berita aneh yang cukup menggemparkan dunia persilatan, dua orang dari lima Tiang Loh Xiao Lim Sia yang sudah ternama, ternyata tidak bisa memenangkan pertarungan melawan serasang suami istri yang tidak ternama. Demi melindungi nama baik dan kehormatan Xiao Lim Sia yang sudah berumur ratusan tahun, dua orang Huo Xiao ternama dari agama Buddha ini makin keluar amarahnya, setelah Pek Kem Taisu melancarkan serangan telapak yang memaksa Xiao Yang mundur, pada para murid Xiao Lim dia mengeluarkan sebuah perintah yang mengejutkan siapkan Lohontong I, maka, para murid Xiao Lim Sia yang ada di sekeliling, semua langsung bergerak membentuk barisan. Pertarungan sementara jadi terhenti, Pek Na dan Pek Keng segera memimpin barisan Lohon itu. Tentu saja, Pek Sohjiu yang pernah masuk ke kuil Xiao Lim Sia seorang diri, punya pengalaman menghadapi Lohontin yang dibentuk ratusan orang, dia tetap tidak berani memandang enteng terhadap Lohontin yang dibentuk hanya oleh 20 orang lebih ini, karena dia tahu lawan yang dihadapinya sekarang, adalah intinya para pesilat tinggi Xiao Lim, sekali barisannya bergerak, pasti sangat berbahaya sekali. Maka dia menyuruh Xiao Yang mengeluarkan pedang pendek Xiao Suang dan Pek Klek Biesin Ciam yang jarang diagunakan, dia sendiri juga mengeluarkan polong tuinya. Lalu, sambil bersiul panjang, alisnya sedikit diangkat, dia berkata dingin. Aku tidak ingin membunuh tanpa ada penjelasan terlebih dulu, sebelum kalian menyerang bersama-sama, paling baik dengarkan terlebih dulu nasihatku. Dia menghentikan perkataannya sejenak, sorot matanya melihat ke sekeliling, lalu berkata lagi. Lohantin adalah salah satu barisan Xiao Lim Si Ye, sudah ratusan tahun ternama dan tidak pernah melemah, tapi, barisan hebat yang terkenal di dunia persilatan ini, mungkin tidak mampu menahan sebuah serangan polong tui, jika kalian tidak cepat lupa, kata-kataku ini bukanlah kata-kata yang menakut-nakuti, sekali polong tui ini bergerak, maka tidak akan bisa meninggalkan seorang lawan yang hidup. Maka kalian para Huasio, lebih baik pikirkan sekali lagi baik-baik. Baju Huasio yang warnanya abu-abu, masih melayang-layang dan mengeluarkan suara SST, SST ditimpa hujan angin, Lohantin tidak melakukan penyerangan, tapi juga tidak berhenti bergerak. Pe'na dan Pe'keng, dua Huasio luhur dari Xiao Lim Si Ye memang sedang mempertimbangkan keadaan di hadapan mereka, sesaat tidak mampu mengambil keputusan yang tepat, tentu saja mereka tahu Lohantin sulit menahan sebuah serangan dasyat dari polong tui, apalagi pedang pendek Xiao Suang dari perguruan Tian Ho yang diperlihatkan oleh Xiao Yang, sama dengan sebuah lambang perintah pengambil kenyawa. Keadaan saat ini adalah pertarungannya belum dimulai, kalah dan menang sudah ditentukan, kecuali membubarkan barisan dan mengaku kalah, para Huasio Xiao Lim sulit bisa memilih satu keputusan yang memuaskan. Akhirnya Pe'na Tai Su menggerakkan tangan menghentikan gerakan Lohantin, alisnya diangkat, dengan suara rendah berkata, Si Chu, kita kemari tidak disengaja bertemu, bukan begitu? Tidak salah, kata Pe'k Soh Chiu Dingin. Kalau begitu buat apa kita melakukan pertarungan hidup mati? Anda tidak takut nama baik kuil merusa? Asalkan bertindak sesuai aturan, buat apa takut perkataan orang? Tanda petik, Seorang Huasio Luhur, memang harus berbesar hati, sayang kata-kata Tai Su sedikit terlambat datangnya. Warna wajah Pe'na Tai Su berubah, hemarah berkata, dalam sejarah ratusan tahun, murid Xiao Lim dipaksa membubarkan barisan dan mengaku kalah, kaulah orang yang pertama, dia menghentikan bicaranya sejenak, dengan sedih berkata lagi, aku tidak ada kemampuan, sehingga membuat nama baik ratusan tahun kuilku, hancur dalam sehari, aku hai, hanya bisa menebus dosa dengan kematian. Ternyata Pe'na Tai Su yang menjadi kepala dari lima tiang lo Xiao Lim, sudah bertekad dengan kematian, membebaskan keadaan yang memalukan untuk nama baik Xiao Lim Si Ye, baru saja habis bicara, telapak tangan kanannya dengan cepat diayunkan, bu, dia memukulkan kepalanya sendiri, terlentang mati di bawah guyuran hujan angin. Terdengar suara doa yang rendah dan pilu, di saat para Hua Si Ye berdoa di dalam hujan ini, Pe'k Soh Ji Ye tanpa bicara lagi menuntun kudanya, bergandengan dengan Xiao Yang meninggalkan lapangan pertarungan. Waktu berlalu, Xiao Yang perlahan mengeluh. Tidak terpikir Hua Si Ye tua itu orangnya sangat keras, Hai. Tanda petik. Perasaan Pe'k Soh Ji Ye sangat berat, dia terdiam beberapa saat, katanya. Melihat kematiannya Pe'na Tai Su, aku merasa sangat tidak tenang. Tanda petik. Xiao Yang mencibirkan bibirnya. Kita tidak memaksa mereka mengatakan siapa otaknya yang diam-diam menyerbu perumahan lengin. Terhadap Hua Si Ye kuil Xiao Lim ini kita sudah sangat bermurah hati, Hua Si Ye tua itu ingin mati sendiri, ada hubungan apa dengan kita? Kek sekali Pe'k Soh Ji Ye berkata, adik yang benar, tapi, kelihatannya kita sudah terlibat dalam pergolakan dunia persilatan yang sangat dalam, selanjutnya pekerjaan kita, mungkin akan mendapat banyak halangan. Aku pikir para Hua Si Ye itu tidak akan menyiarkan penyamaran kita, karena kematiannya Pe'na, bagaimanapun bukanlah hal yang membanggakan. Harap saja begitu. Saat ini hujan sudah berhenti, di langit sudah tampak matahari, tubuh mereka berdua seluruhnya basah kuyuk. Setelah terkena sinari panas matahari, terasa tidak enak, maka mereka melarikan kuda dengan cepat, ingin mencari satu tempat untuk istirahat dan berganti baju, tapi mendadak kuda mereka meringik keras, kedua pelingannya berdiri tegak, bagaimana dipaksa pun tidak mau maju lagi. Dalam hati Pe'k Soh Ji Ye tahu pasti ada masalah lagi, dari atas kuda dia langsung meloncat ke atas, sesudah berdiri di atas puncak pohon yang ada di sampingnya, matanya melihat ke arah tikungan yang ada di depan, tidak tahan hatinya jadi tergetar. Ternyata di tengah jalan raya, melingkar seekor ular berbisa yang panjangnya sekitar satu tombak lebih, tubuhnya sebesar lengan anak kecil, lidah merahnya keluar masuk, mengeluarkan suara SST, SST, bentuknya menyeramkan sekali, dia mematahkan sepotong dahan, sekali tangannya diayunkan, dahannya melesat ke arah bagian tujuh cun ular itu. Dahan yang terlepas dari tangan, kecepatannya laksana kilat, tapi ular berbisa itu mendadak bergoyang, dahan pohon itu malah tidak mengenainya, tak menancap. Di atas tanah jalan raya, Syaoyam juga loncat ke samping Pe'k Soh Ji You, dia juga melihat ular berbisa itu mampu menghindarkan senjata gelap, dia merasa heran, lalu mengambil dua buah peklek biyesin ciam, tangannya diayunkan, dua buah jarum melesat, masing-masing mengarah pada sepasang matanya ular berbisa itu. Walau bentuk jarum itu sangat kecil, tapi karena keahlian melepaskan jarumnya sangat hebat, walaupun seorang pesilat tinggi kelas 1, yang dapat lolos dari serangan peklek biyesin ciam juga tidak banyak, ular berbisa itu walaupun sudah terlatih, tetap tidak bisa lolos dari kematian. Ular berbisa itu setelah berguling-guling, lalu mati terlentang di pinggir jalan, Syaoyam segera menatap ke pepohonan di samping ular, dengan mendengus dingin berkata, Ayo keluar, biar kami suami istri menghadapimu, hititik-hititik-hit terdengar sebuah tawa dingin, lalu melangkah keluar seorang manusia aneh yang berwajah. Monyet, mulut menyong hidung mancung ke dalam, tubuhnya kurus kecil, di tangannya sedang. Mempermainkan seekor ular berbisa sebesar kawat besi, sepasang matanya bersinar hijau, berjalan pelan menuju tengah jalan. Syaoyam dan Pek Sohjiu bersama-sama meloncat turun dari puncak pohon, dia memperhatikan orang aneh itu beberapa saat. Mendadak wajah cantik Syaoyam jadi diingin berkata, Apakah Anda anggotanya jitkau kok, tujuh keahlian? Orang aneh berwajah monyet itu tertegun, dia menghentikan langkah, sepasang matanya yang bersinar hijau dingin, berputar-putar sebentar, lalu berkata, Metu yang tajam, mantu Sin Chiyu Semko ternyata punya sedikit kehebatan. Pek Sohjiu berkata, Kami suami istri tidak ada permusuhan dengan lembah jitkau, kenapa tuon menghadang jalan mencari masalah? Hi, hi, hi orang aneh berwajah monyet tertawa, setelah melihat gerakan kalian yang sangat hebat, monyet tua jadi merasa tangan gatal, selain itu, hi, hi, selain itu aku juga ingin berunding dengan Syaoyam. H.H.H.Pek Sohjiu tertawa keras, katanya, cuon ini ingin melihat-lihat poolong tuwi. Orang aneh berwajah monyet itu berkata, Lihat, ini hanyalah salah satu sebab, jika Pek Syaoyam bisa memberikannya, itu akan lebih baik lagi. H.M.Syaoyam berkata dingin, ide bagus, ketua lembah kalian Pek Toklochia, iblis ratus racun, Bong San San, apakah dia sudah ikut datang? Orang aneh berwajah monyet membelalakan sepasang matanya. Kenapa, apakah Tok H.O., monyet racun, dehoan masih kurang berbebot? Tok H.O.U. dehoan walaupun seorang yang ternama, tapi terhadap masalah ini mungkin kau tidak bisa memutuskannya, kata Syaoyam. Tok H.O.U. dehoan berkata, ada masalah seperti ini mohon Pek Hujin jelaskan, Syaoyam mengangkat alisnya. Aku telah kehilangan pelayanku, kehidupanku sehari-hari, terasa kurang leluasa, aku dengar Bong San San itu orangnya sangat pengertian, menjadi pelayanku mungkin akan cekatan. Sepadang matu, Tok H.O.U. dehoan menyorot sinar ganas, dia tertawa dingin berkata, berani menghina Kok Chu kami, kau pantas mati, terima ini, lengan kanannya mendadak diayunkan, ular berbisa sebesar kawat besi seperti sebuah tombak panjang, menusuk ke arah dada Syaoyam. Tubuh Syaoyam berkelebat, dia sudah melayang mundur tiga tombah, membalikan lengan mencabut pedang panjang di punggungnya, sebuah jurus K.W.E. Liao Tian, mengangkat api membakar langit, disabetkan ke arah bagian tujuh inci ular kawat besi. Tok H.O.U. dehoan tertawa dingin, lengan kanannya digerakkan perlahan, huut, tubuh ular kawat besi itu bergoyang, dengan jurus Coan Tiani Chuhiang, mengarah langit membakar dupa, dari jurus Toya Pan Leong, menyerang ke arah pipinya Syaoyam. Syaoyam tidak menduga ular kawat besinya, Tok H.O.U. dehoan begitu gesit, cepat-cepat bergeser, kembali mundur tiga langkah. Begitu Tok H.O.U. dapat mendesak, dia tidak memberi nafas pada Syaoyam, sambil mulutnya bersiul aneh, langsung menerjang masuk, ular kawat besi diayunkan secepat angin, segera terlihat berlapis-lapis bayangan ular, bau amis menyebar luas, mengurung rapat Syaoyam. Pesoh Jiw melihat ular berbisa kawat besi itu, lidahnya keluar masuk, tidak henti-hentinya menyemburkan asap beracun, dan juga ilmu silatnya Tok H.O.U. dehoan juga sangat hebat, dia khawatir Syaoyam mendapat luka, tidak tahan lagi dia mencabut pedangnya, ingin mendesak masuk ke dalam pertarungan. Syaoyam yang melihatnya, lalu berteriak, Tok H.O.U. mundurlah, menghadapi orang kecil seperti ini, kita tidak perlu melawan bersama-sama. Pesoh Jiw menghentikan langkah, dia menjeleng-gelengkan kepala, terpaksa mundur lagi ke belakang menonton, tapi dia tetap memusatkan tenaga dalam P.O.U. C.S.N. Kang, jika Syaoyam benar-benar dalam bahaya, maka dia akan tidak pedulikan apa yang namanya keroyokan. Syaoyam menahan nafas, pedangnya seperti naga menari, walau jurus Tok H.O.U. sangat dasyat, tapi tetap tidak bisa berbuat banyak, tapi Syaoyam juga tidak bisa menahan nafas terlalu lama, apalagi harus menggunakan tenaga dalam, keadaannya memang sangat berbahaya sekali. Dalam sekejap sudah lewat 30 jurus, di pelipis Syaoyam sudah nampak ada keringat, melihat keadaan, kekalahannya akan terjadi dalam beberapa saat lagi. Sebenarnya Syaoyam sendiri juga menyadari keadaannya, ketika pertama dia bertarung, di telapak tangan kirinya sudah menggenggam dua buah jerumpa Lek Biesin Ciam, jika tidak sampai bahaya sekali, dia tidak mau mempergunakan. Saat ini, dadanya sedang naik turun dengan derasnya, karena terlalu lama menahan nafas, tenaga dalamnya nampaknya akan habis, gerakannya pelan-pelan mulai menurun, jurus pedangnya juga nampak tidak segesit semula, tampak seperti lampu yang kehabisan minyak, walaupun sekuat tenaga merontah, juga tidak akan lolos dari kematian. Tok H.O. Udhoan tertawa keras, lalu berkata, menyerahlah Pek Hujin, monyetua adalah orang yang sayang wanita, pasti tidak akan membuat kau sangat. Tanda petik. Seseorang di saat dalam keberhasilan, tidak luput pemusatan pikirannya akan mengendur, saat inilah yang ditunggu S.O. Udhoan, sebab kesempatan bagus ini yang dalam sekejap akan menghilang dan tidak terulang, segera dia menggetarkan pedang panjangnya, menyebarkan ribuan titik-titik sinar pedang, menyerang ke arah wajahnya Tok H.O. Udhoan, lalu telapak kirinya diayunkan, terdengar Pek Lek Biesin Ciam bersuara dua kali, langsung menancap di matu kiri dan bahu kirinya RBK H.O. Udhoan. Perubahan besar ini, sungguh seperti sambaran kilat, Tok H.O. Udhoan tidak menduga menyerang balasan S.O. Udhoan di dalam keadaan bahaya, bisa sedasyat ini. Tapi Tok H.O. Udhoan juga adalah seorang yang nekat, meski matu kirinya dibutakan oleh Pek Lek Biesin Ciam, dan lengan kirinya tidak berguna lagi karena terluka, dia unilah dengan berteriak keras, lengan kanannya diayunkan sekuat tenaga, ular kawat besi seperti sebuah panah beracun. Dengan kecepatan yang sulit dibayangkan, langsung mengarah dadanya S.O. Udhoan. Jurus ini sangat diluar dugaan S.O. Udhoan, saat ini lenaga dalamnya sudah habis digunakan, walaupun A.L. I.A. senjata gelap yang biasa, dia juga sudah tidak bisa menghindar, apalagi ular kawat besi berbisa yang dilemparkan sekuat tenaga oleh Tok H.O. Udhoan. Nampak ular kawat besi dengan kecepatan tinggi akan mengenai dadam montoknya S.O. Udhoan, asalkan maju lima ini lagi saja, wanita cantik ini akan tewas di gunung liar ini. Keadaan yang sangat berbahaya ini terjadi dalam sekejap, P.S.O. Udhoan yang menonton di sisi, hampir saja mati ketakutan, dia berteriak keras, tangan kanannya dengan kuat diayunkan, lima titik sinar hitam dengan kecepatan tidak terbayangkan, mengenai tubuh ular kawat besi, tubuh P.S.O. Udhoan juga langsung terbang, mengerahkan ilmu silat meringankan tubuh C.O. Udhoan sampai puncak tertinggi, hanya terlihat sebuah gumpalan asap tipis menggulung, tubuh S.O. Udhoan yang bergoyang-goyang akan jatuh itu sudah berada di luar 10 tombak lebih. Mereka akhirnya dapat lolos dari bahaya, tapi keadaan bahaya yang dialaminya, tetap saja begitu menggetarkan hati. Wajah S.O. Udhoan menjadi putih-pucat, dadanya tidak henti-hentinya kembang kempis, dengan lemah dia menyandar di tangannya P.S.O. Udhoan, sepasang matanya terbuka lebar, melihat pada maya tular di tanah yang hampir merengut nyawanya, lalu melihat pada T.O. Udhoan yang wajahnya putih seperti kertas. Beberapa saat, dia baru dapat melancarkan nafas dengan meniup nafas panjang berkata, Terima kasih, demi menutupi jejak kita, T.O. Udhoan ini tidak boleh dilepaskan. P.S.O. Udhoan menganggukan kepala, sambil menggandeng tubuh dia, perlahan melangkah maju ke depan T.O. Udhoan berkata, D.Tai Hiap, istriku tadi tidak bisa mengendalikan diri, aku sungguh menyesal sekali. M.T.O. Udhoan yang tinggal satu sudah kehilangan sinar, setelah berputar sekali, dia berkata dingin. Jangan sombong orang sipek, walau aku mati, lembah jit kau pasti akan membalaskan dendam hari ini. P.S.O. Udhoan dengan tawar berkata, Aku suami istri setelah berani melukai Anda, tidak akan takut pembalasan dari lembah jit kau, tapi membicarakan masalahnya, masalah hari ini kau sendiri yang menimbulkannya. T.Tanda Petik H.M.T.O. Udhoan dengan marah berkata, Tidak salah, memang aku yang mencari mati, tapi kalian juga mendesak sampai tiang lokuil siau limsie mati, banyak orang yang menyaksikan, kau lihat saja nanti, bocah. Tanda Petik Baru saja selesai bicara, tubuhnya mendadak gemetar, jatuh ke atas jalan raya, di sudut mulutnya keluar darah yang bawah mis, dia sudah menggigit pil beracun, bunuh diri. Pesoh jiut tanpa suara mengeluh, dia tahu pertarungan dengan siau lim di warung teh, sudah menimbulkan masalah yang tidak ada ujungnya, kali ini dia pergi ke gunung KWO Tiang, mungkin setiap langkahnya akan penuh dengan halangan, tapi malapetaka tidak bisa dihindari, jika bisa dihindari itu bukan malapetaka. Sehingga, mereka berdua tetap mengikuti rencana semula, berjalan melalui KWO Tiang, lewat KWO Tiang, menuju ke pegunungan Heng Ih. Di malam hari yang pekat, Pek Soh Jiw dan Siawiam tiba di kota Kabupaten Ihsan, kota Kabupaten Ihsan terletak di lereng selatan gunung Huai, di sebelah tenggaranya adalah pegunungan Hian Sialeng, karena mereka berdua tiba terlalu malam, setelah mencari ke seluruh kota, juga tidak mendapatkan satu penginapan pun. Pesoh Jiw tidak bisa berbuat apa-apa, menatap pada benteng kota yang megah itu dia tertawa, berkata, Adik Yam, kelihatannya kita terpaksa menganggap benteng kota sebagai kamar tidur, angin bertiup menyapu lantai, kegembiraan ini tidak ada di dalam kamar tidur. Siawiam dengan manisnya tersenyum, kepalanya sedikit tunduk, tubuhnya merendah menghormat berkata, Benar, harap suamiku. Tanda petik. Perkataan Siawiam belum habis, di atas benteng kota tiba-tiba terdengar suara tawa yang panjang. Suami istri yang serasi, wanita ini sungguh baik, nenek tua. Kita harus meninggalkan tempat ini untuk mereka, ayo jalan. Dua bayangan manusia, secepat kilat berkelebat, dengan ilmu silat mereka yang sangat tinggi, sampai wajah mereka juga tidak bisa terlihat dengan jelas, hanya terdengar suara tawa yang memekakan telinga menjauh, dan masih terdengar juga teriakan wanita. Tua bangka, kau berani tidak menunggu nenek tua, kau lihat mereka begitu mesranya, suara pembicara itu. Menghilang, dalam sekejap sudah berada sejauh seratus tombak lebih jauhnya. Pesoh jiw mengjeleng gelengkan kepala, memegang lengan Siawiam sambil tersenyum berkata, Sungguh masalah aneh yang ada setiap tahun, hanya tahun ini yang paling banyak, mau menginap di benteng kota, malah bisa kebetulan ada yang menginap juga. Siawiam membantingkan tangannya, bibirnya mencibir, pura-pura marah berkata, Kau sih, lihat aku nanti masih pedulikan kau tidak. Tanda petik. Pesoh jiw menghela nafas. Harap hujan maafkan aku kali ini, hamba tidak berani lagi. Siawiam PSSS tertawa berkata, Sepasang setan tua ini sungguh menyebalkan, sepertinya sengaja terus mengikuti kita. Siapa mereka? Kau kenal? Siawiam mencibirkan mulutnya. Kau anggap aku sudah setua tujuh, delapan puluh tahun, hmm, kau jangan salah paham, yang aku maksud adalah mungkin kau tahu mereka itu siapa. Mereka itu adalah sepasang pendekar yang LN reklana puluhan tahun, kalau kau tidak tahu bisa canggap kau kurang pergaulan, masih tanya aku kenal atau tidak. O-O-O-Pesoh jiw berkata, ternyata adalah Tianya Hiyaplu, sepasang pendekar dari ujung langit, tidak aneh ilmu silatnya setinggi ini. Baru saja mereka berdua naik ke atas benteng kota, tiba-tiba terlihat di atas rumah di pinggir jalan, muncul dua bayangan orang, setelah sebentar memperhatikan keadaan, lalu dengan cepat lari ke arah utara. Pesoh jiw tertegun berkata, apa, di kota kabupaten Ihsan ini ternyata banyak orang-orang hebat, adik Yam. Kita sedang tidak ada kerjaan, kita ikuti mereka dan melihat ada apa sebenarnya, bagaimana? Baik, lalu dua orang itu bersama-sama meloncat, dengan cepat berlari ke utara mengikuti bayangan tadi, setelah melewati sebuah lapangan rumput liar, di depan tampak sebuah kuil yang megah, terlihat bentengnya tinggi, pohonnya hijau ringbun, tapi jejak dua orang itu sudah menghilang. To'ako. Dua orang itu menghilang di sini, kau lihat apakah mereka ini huwasyo bukan? Sulit mengatakannya, mungkin saja mereka itu dua-duanya nikoh. Kau sengaja berkata sebaliknya, aku katakan huwasyo, maka itu pasti huwasyo. Dengan alasan apa memastikan mereka pasti huwasyo, apakah kau tidak melihat ini adalah bangunan kuil? Huwasyo tidak juga. Belum selesai mereka berdebat, mereka sudah sampai di depan pintu, siow yang menjejakan kakinya, tubuhnya. Sudah meloncat setinggi tiga tombak, seperti daun yang melayang jatuh, dengan pelan berdiri di atas gerbang itu, Pek Sohjiu mengikuti meloncat ke atas, dua orang dengan hati-hati sekali berjalan menuju ke dalam. Setelah melalui lapangan rumput yang halus seperti karpet, lalu meloncat ke atas atap ruangan, meta Pek Sohjiu mendadak melotot, perlahan menarik siow yang berkata, di kuil huwasyo tapi yang tinggal adalah nikoh, kali kau harus mengaku salah. Siow yang melihat ke arah tempat yang ditunjuk Pek Sohjiu, benar saja melihat seorang nikoh yang tubuhnya langsing, sedang berjalan perlahan ke arah pintu bundar, dia mendengu sekali berkata, kau lihat lagi ke situ. Tidak salah, di atas satu koridor, memang ada seorang nikoh sedang berjalan bolak-balik, jelas, di dalam kuil ini, seperti tersembunyi hal yang misterius, mereka berdua demi memuaskan rasa ingin tahunya, dari atap bangunan langsung berlari menuju pintu bundar, apa yang dilihat, malah membuat hati jadi lapang. Keadaannya indah sekali, siow yang memuji, dia memalingkan kepala berkata pada Pek Sohjiu. Danau teratai gunung buatan, daun hijau bertebaran, bau harum sepoi-sepoi, tidak diduga di dalam kuil ini ada tempat yang luar biasa ini. Pek Sohjiu tertawa. Tidak salah, kau lihat bangunan yang indah itu, liangnya berukir, indah sekali, kebunnya dipenuhi bunga, pemandangannya luar biasa, walaupun istana bangsawan juga tidak bisa seperti ini. Mereka berdua jadi ingin menikmati situasi mempesona ini, lalu bersama-sama mereka meloncat ke alas gunung buatan, sambil ditiup angin malam, berbincang-bincang keindahan kebun bunga. Onmi Tuhut, terdengar satu suara pujian Buddha, dari dalam rimbunnya pohon bambu melangkah keluar seorang Huo Shou berusia empat puluhan, dia melangkah lalu berhenti di depan gunung buatan berkata, di kuil ini, Anda berdua si cu mana boleh sembarang masuk, malam sudah larut sekali, harap kalian berdua keluar mengikuti jalan semula. Xiaoyam tidak menduga perkataan Huo Shou ini begitu tidak sopan, maka dengan mendengus, dia berkata, kuil adalah tempat suci, para pengunjung adalah tuannya para Huo Shou, kami hanya melihat-lihat pemandangan, kenapa kau melarang. Huo Shou setengah bayah itu sedikit tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, suaranya keras sekali, sampai burung yang pulang kandang pun berterbangan terkejut. Xiaoyam mengangkat alis, menatap Huo Shou setengah bayah yang berteriak. Melihat kelakuanmu yang sombong begini, pastilah seorang Huo Shou murtad yang tidak menuruti aturan Buddha, setelah hari ini bertemu dengan aku, kau ini pasti sedang sial, terimalah ini, tubuhnya berkelebat, jarinya secepat angin menyerang ke arah dadanya Huo Shou itu. Huo Shou setengah bayah tertawa, kaki dengan ringan bergeser dua langkah ke samping, telapaknya ditegakkan seperti pisau, disabatkan ke arah pergelangan Xiaoyam. Sebuah jurus memotong melintang dia ini, terbilang cukup hebat, pengambilan waktu dan ketepatannya juga sedikit pun tidak salah, sayang yang dia hadapi adalah seorang wanita yang berilmu tinggi, jurusnya walaupun hebat, tapi malah gagal total. Baru saja sisi telapaknya menempel di pergelangan Xiaoyam, mendadak terdengar suara krek, sakit yang menusuk ke ulu hati, membuat dia tidak tahan menjerit kesakitan, dia balik meloncat ke belakang satu tombak lebih, keringat di atas kepala botaknya, seperti biji kacang bercucuran ke bawah. Hanya satu jurus lawan telah mematahkan telapaknya, Huo Shou setengah bayah ini tahu dia telah bertemu dengan seorang lawan tangguh, yang seumur hidup dia belum pernah ditemui, dengan menahan sakit sepasang matanya melotot benci pada Xiaoyam, lalu membalikan tubuh, meloncat masuk ke dalam rumpun bambu. Kembali terdengar suara rendah pujian Buddha, di dalam hutan bambu melangkah keluar tiga orang Huo Shou, langkah mereka mantap, melangkah seperti lebang, dalam waktu sekejap, sudah berhenti lima kaki di depan Xiaoyam. Pemimpinnya adalah seorang Huo Shou tua dengan wajih seperti cemara tua, rambut dan alisnya sudah putih mua, dia memperhatikan Pesoh Jiu dan Xiaoyam sejenak, dengan kek sekali berkata, Kuil Peliong berkat perlindungan Buddha, tidak pernah berselisih dengan teman-teman dunia persilatan, Anda dua orang si cu malam ini tanpa permisi masuk ke dalam kuil, pasti ada alasan yang kuat. Pekas Soh Jiu mengepalkan tangannya berkata, kami suami istri tersesat jalan, salah masuk ke dalam kuil Anda, atas kecerobohannya, harap guru bisa memaafkannya. Mendadak Huo Shou tua itu melototkan matanya, dua sorot matanya yang tajam, menatap pada Xiaoyam berkata, tersesat di jalan minta menginap, sebenarnya tidak ada masalah, tapi si cu wanita ini malah dengan latahnya melukai murid kami yang meronda, ini sepertinya sudah keterlaluan. Pesoh Jiu dengan menyesal berkata, istriku sedikit ceroboh sehingga melukai murid Anda, aku di sini meminta maaf, tapi kelakuan kasar murid Anda terhadap orang yang tersesat, Anda juga harus mengajarkan disiplin padanya. Huo Shou tua berkata dingin. Si cu malam-malam masuk ke kuil tanpa izin, tidak terhindar murid yang meronda mencuriga sebagai orang yang bermaksud jahat, walau bertemu dengan aku, juga sama akan timbul kecurigaan. Tanda petik. Wajah Xiaoyam jadi dingin. Kalau begitu, Huo Shou tua mengira kami berdua ini, datang ada maksud tertentu? Huo Shou tua juga tampak sedikit marah berkata, malam-malam masuk kuil tanpa izin, sembarangan melukai orang, apakah aku salah pada si cu? Xiaoyam berkata, kelihatannya di dalam kuil pekliong ini, benar-benar tersembunyi banyak jagoan, rupanya kami suami istri tidak sia-sia dalam perjalanan ini. Masing-masing pihak mempunyai pendirian, keadaannya sudah tidak bisa didamaikan lagi, di belakang Huo Shou tua, maju melangkah dua langkah. Dua orang Huo Shou setengah bayar berkata, murid minta izin untuk menghadapi dua orang si cu ini. Huo Shou tua sedikit menganggukan kepala, dua orang Huo Shou setengah bayar ini segera membalikan tubuh berkata pada Pek Sohjiu suami istri. Bukan, Buceng, meminta pelajaran dari dua orang si cu. Pesohjiu berkata tawar. Agama Buddha mementingkan pengampunan, kalian berdua buat apa harus menyelesaikan dengan senjata. Bukan bersuara hem sekali berkata. Jika si cu mau mematahkan sendiri satu pergelangan, kuil pekliong juga tidak ingin melanggar larangan membunuh. Tanda petik. Pesohjiu menggelengkan kepala mengeluh berkata, tidak disangka seorang Huo Shou, juga seorang yang suka berkelahi, tidak aneh kekacauan dunia persilatan, selalu tidak ada habisnya. Bukan tidak menjawab lagi, mendadak dia maju ke tengah, sepasang telapak disatukan lalu dibalikan, dengan cepat didorong mendatar ke depan dada. Pesohjiu melihat tenaga dorongan sepasang telapaknya. Bukan, suara anginnya menggelegar, di dalam hati tahu tenaga dalam telapaknya sangat hebat, cepat-cepat dia menarik nafas, lengan kanannya diputar, dengan santainya menyambut datang sepasang telapak Bukan. Tenaga kedua belah pihak beradu, terdengar satu suara keras, Bukan merasakan dadanya seperti dipukul martil besar, Hek tanda seru dia mundur miring beberapa langkah, walaupun dia dapat memaksakan tetap berdiri, tapi wajahnya berubah pucat putih, keadaannya sangat kacau. Dalam satu jurus dia sudah kalah, Bukan jadi marah karena malu, dia mencabut golok di punggungnya, mulutnya berteriak keras, meloncat menerjang menyabatkan goloknya. Pesohjiu memiringkan tubuhnya, telapak kanannya berturut-turut dipukulkan tiga kali, dalam jarak tiga kaki di depan dia, seperti berdiri satu tembok tembaga, sia-sia saja Bukan memainkan goloknya, tidak bisa menempel sedikitpun pada sudut baju pesohjiu. Di tempat lain Buceng juga sedang bertarung sengit melawan Xiaoyang, keadaan dia, dibandingkan Bukan malah lebih mengkhawatirkan, hanya terlihat satu bayangan langsing, bermain-main di dalam bayangan goloknya, bayangan jari tampak malang melintang, memukul melintang menotok lurus, dia kecuali sering menjerit, ingin berhenti pun tidak bisa. Hua Osyotua Alis Putih tidak menduga sepasang suami istri setengah bayi ini, berilmu silat sedemikian tingginya, di dalam hati sadar walaupun dirinya maju bertarung, tatap sulit bisa bertahan sampai seratus jurus, sesaat, dia jadi tidak tahu harus berbuat bagaimana. Mendadak, terdengar dua suara gerungan yang tertahan, sinar golok mendadak berhenti, bayangan orang sudah berpisah, dua orang Hua Osyotua silat tinggi dari kuil Pek Liyong sama-sama terjatuh duduk di atas lapangan rumput, golok mereka telah berada di tangannya Pek Sohjiu suami istri. Wajah Hua Osyotua jadi merah padam berkata, ilmu silat si Chu berdua hebat sekali, aku mengaku kalah, tapi kuil Pek Liyong memang tempat berkumpulnya para jago, Anda berdua jika tidak cepat-cepat meninggalkan tempat ini, mungkin akan sangat menyesal. Tanda petik. Sorot matanya melirik ke arah bangunan mewah, dengan mengeluh dalam sekali, lalu membawa Bukan dan Buceng berjalan masuk ke dalam hutan bambu. Sioyam membuang golok di tangannya, sambil tertawa berkata, Tohako, di dalam bangunan mewah itu, mungkin tersembunyi seorang jago hebat dunia persilatan, apakah kita perlu melihatnya? Jika sudah masuk ke dalam gunung pusaka, mana mungkin pulang tanpa hasil, jalanlah, kita pergi melihatnya, dua orang itu sambil bergandengan berjalan menuju ke bangunan mewah itu. Dua daun pintu besar cat hitam tampak tertutup rapat, sebuah papan yang bertuliskan huruf besar T.E.C.W.I.K.I., berwarna kuning mas berkilauan di sorot sinar bulan, mereka berdua ragu-ragu sebentar, berdiri cukup lama, Lilaka berani menyentuh dua daun pintu besar cat hitam itu. Mendadak ngeek, sepasang daun pintu itu terbuka sendirinya, mereka berdua saling berpandangan sekah satu I, lalu melangkah masuk ke dalam pintu. Di dalamnya ada satu koridor yang panjangnya kira-kira enam tombak, kedua sisinya ada beberapa pintu yang tertutup rapat, setelah melewati koridor, ada satu kebun bunga yang indah, bunganya berwarna-warni, L.N.rium harum yang diantar tiupan angin, dalam keheningan, tampak sangat tenang sekali. Melintasi kebun bunga ada sebuah gerbang tanpa pintu berbentuk bulan-bulat, dua buah lemtera istana berselayar, bergoyang-goyang ditiup angin. Di dalam gerbang, berdiri seorang nikoh setengah baya berwajah cantik, tubuhnya langsing, dia melihat sekali pada Pek Sohjiu dan Siaoyam, dengan kaku berkata, Aku ihun, mendapat perintah menyambut tamu agung, Situ silahkan. Habis bicara tubuhnya melangkah. Ke sisi pintu, kebutan di tangan pelan diputar, memperagakan posisi mempersilahkan tamu. Baru saja Pek Sohjiu dan Siaoyam akan melangkah, mendadak merasakan satu tenaga berputar, seperti gelombang datang menerpa, mereka berdua karena tidak waspada, tubuhnya berhuyung-huyung ditarik oleh tenaga itu, untung saja kepandaian mereka sangat hebat, walaupun di dalam hati tergetar, tapi tetap dengan santainya bisa melangkah masuk ke dalam gerbang itu. Di sudut mulut ihun tampak tersenyum ringan, dia membalikan tubuh mengikuti dari belakang Siaoyam berkata, Majikan ku tinggal di kuil Pek Liyong, dalam sepuluh tahun ini sudah banyak tamu yang ingin bertemu, tapi keadaan seperti kalian berdua, sangat jarang terjadi. Majikan Anda pasti adalah seorang pesilat tinggi yang hebat sekali, kata Siaoyam dengan tawar. Ihun tertawa. Sepanjang pengetahuanku, dalam sepuluh tahun terakhir, majikan ku belum pernah bertemu orang yang mampu menahan lima jurus serangannya. Jika ada begitu banyak teman persilatan yang datang berkunjung, majikanmu kecuali ilmu silatnya hebat, mungkin juga adalah seorang wanita yang cantik sekali. Ihun dengan wajah serius berkata, kata-kata si cu tidak salah, sayang orang-orang yang berkunjung itu, tidak satu pun bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup-hidup. Tanda petik. Siaoyam mendengarnya sampai tertegun, mendadak teringat seorang wanita iblis di dalam dongeng, tidak tahan hatinya tergerak, berkata, Apakah majikan Anda itu adalah hut bunitmu, iblis dari aliran Buddha, Leng Bin Sin Ni, Nikoh bermuka dingin? Baru saja Siaoyam berkata habis, di sisi telinganya tiba-tiba terdengar hem dingin, suaranya walaupun kecil, tapi seperti guntur, sampai telinga pun berdengung. Pesoh Jiw dan Siaoyam sama-sama merasa hatinya tergetar, mereka berdua tahu iblis wanita yang telah menggemparkan dunia persilatan ini, benar saja bukan orang yang muda dihadapi. Ihun tersenyum pada mereka berdua berkata, Anda berdua silahkan tunggu di sini sebentar, titik aku sementara pamit dulu, tidak menunggu mereka menjawab, tubuhnya berkelebat menghilang di belakang timi penghalang angin. Siaoyam melirik pada tirai penghalang angin itu, dengan wajah yang sangat serius berbisik. Hut bunitmu, wajah dan hatinya dingin, selain ilmu silatnya hebat, hatinya juga sangat keji, jika kita terpaksa bertarung, maka harus sekuat tenaga menghadapinya. Dia menghentikan bicaranya sejenak, mengulurkan tangan melepaskan topeng di wajahnya, berkata lagi, ku dengar dia tidak suka terhadap orang yang menyembunyikan wajah aslinya, dia menganggap sangat tidak menghormati, walaupun kita belum tentu takut pada dia, tapi lebih baik jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu oleh karena hal ini. Pesoh Jiu merasa kata-katanya masuk akal, maka dia juga melepaskan topeng di wajahnya, tapi dengan tertawa lepas berkata, seorang nikoh, pasti tidak akan terlalu keji, mungkin kabar itu tidak benar. Mereka berdua melewati sekat penghalang angin, tampak sebuah ruangan yang mewah, di belakang ruangan ditutupi oleh Gordon Sutra, tercium samar-samar bau harum, menembus keluar dari celah Gordon, seperti tiba di kamar wanita, sama sekali tidak terlihat suasana tempat pendeta. Baru saja Pesoh Jiu tertegun, satu angin lembut dengan pelan menggulung Gordon, satu sinar biru yang lembut dan warna yang sejuk di mata, membuat meti mereka jadi terang. Ini adalah satu kamar tidur yang sangat mewah, satu tombak lebih di atas ranjang sutra, duduk seorang nyonya muda yang cantik sekali, wajahnya secantik bunga teratai, tingkahnya sejernih air di musim gugur, dia memakai baju. Nikoh berwarna biru langit, rambut panjang yang halus, terurai di atas bahunya seperti awan hitam. Pipinya malah dingin sekali, mengawasi seluruh indranya, juga sulit bisa menemukan sedikit kegambaran perasaan, tapi hal ini tidak bisa menutupi kecantikannya, sebaliknya, malah membuat orang merasakan kesuciannya, tinggi tidak terjangkau. Tapi, seorang wanita yang memakai baju Nikoh, tapi memelihara rambut panjang yang halus, sepertinya sedikit mencolok mata orang, yang membuat pek Sohjiu keheranan adalah, hut bunitmo yang menggemparkan dunia persilatan ini, kelihatannya sangat muda sekali, dan wajahnya, hampir persis sama dengan Xiao Yam, seperti terbentuk dari cetakan yang sama saja. Ketika dia sedang kebingungan memperhatikan, di atas ranjang itu sudah terdengar satu teriakan dingin. Apakah si Cu datang berkunjung karena mendengar nama besar? Pe Sohjiu bersoja membungku. Aku dengan istriku kebetulan lewat di kubil Anda, karena menikmati keindahannya T.E. Chuiki, sehingga mengejutkan Ciam Pue, atas kecerobohannya, mohon dimaalkan. Hem Nikoh berwajah dingin itu berkata, Jika si Cu sudah masuk ke dalam T.E. Chuiki, aku terpaksa menyambut kedatangannya dengan aturan biasanya, dia pelan-pelan bangkit berdiri, mengangkat kepala berjalan keluar, terhadap Pe Sohjiu dan istri, seperti memandang rendah. Pe Sohjiu dan Xiao Yam saling pandang sekali, terpaksa mengikuti dia jalan ke pekarangan, dia berhenti dan berkata dingin. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari orang muda, kalian berdua majulah bersama-sama. Pe Sohjiu tertegun. Aku suami istri tidak pernah bertemu muka dengan Ciam Pue, buat apa harus menggunakan senjata? Jika sudah masuk ke dalam T.E. Chuiki, maka kau harus mengikuti aturannya. Kenapa? Ciam Pue, walaupun kami telah mengejutkan Anda, tapi itu juga tidak begitu serius sampai harus diselesaikan menggunakan senjata. Sebelum si Cu masuk ke dalam T.E. Chuiki, apakah tidak pernah menyelidik terlebih dahulu? Aku telah katakan, kami suami istri kebetulan lewat kuil Anda. Tanda petik. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, larangan 10 tahun, tidak bisa dibatalkan oleh kedatangan sehari. Tanda petik. Apa larangan Ciam Pue itu? Setiap orang yang masuk ke dalam T.E. Chuiki, jika bisa menahan serangan 10 jurusku, boleh bebas meninggalkan tempat ini, jika tidak. Tanda petik. Bagaimana? Potong satu lengan, musnahkan ilmu silatnya ha, 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 sungguh satu larangan yang kejam. Memang tidak salah disebut hut bunitmu. Tanda petik. Terhadap nyonya muda berpakaian nikoh ini, Pek Soh Chu sudah merasa sangat sebal, sehingga perkataannya juga jadi tidak mengandung hormat lagi. Leng Bin Sini menjadi marah dia membentak. Bocah yang sombong, aku mau lihat kau berani melanggar masuk ke dalam T.E. Chuiki, sebenarnya punya kemampuan apa, tangannya mendadak diulurkan, angin pukulan seperti panah dengan tenaga yang lembut, seperti sebuah jaring langit, menutup ke arah kepala Pek Soh Jiu. Pek Soh Jiu melihat Leng Bin Sini dengan ringan melayangkan tangannya, tapi tenaganya terasa sangat dasyat, hatinya merasa terkejut, namun dia memiliki ilmu dari tiga aliran, walaupun mendadak bertemu dengan lawan kuat, tetap bisa bersikap tenang, sekali menggerakkan lengannya, pedang Im Chu sudah dicabutnya. Boom, dia terdorong mundur beberapa langkah ke belakang, walaupun pedangnya tidak sampai teriapas dari tangannya, tapi lengan kanannya terasa kesemutan, dia baru menyadari wanita iblis ini, memang benar ilmu silatnya sangat tinggi. Tapi Leng Bin Sini juga tidak mendapat keuntungan besar, tubuhnya juga terhuyung-huyung oleh hawa pedang Pek Soh Jiu, setelah lengan bajunya dikibaskan berturut-turut dua kali, baru dia bisa menstabilkan dirinya. Sepasang matanya menatap dengan seram, hem, berkata lagi. Ternyata si Chu adalah muridnya Shin Chiu Samkot, tidak aneh berani kurang ajar padaku, masih ada sembilan jurus, mari kita coba lagi. Baunya tidak bergoyang, kaki tidak melangkah, begitu tubuhnya bergoyang, dia sudah maju tiga kaki, tangannya. Memukul, segulung tenaga dalam yang hangat perlahan menekan ke dada Pek Soh Jiu. Pek Soh Jiu yang melihat gerakan telapak dia walaupun pelan, tapi diam-diam mengandung jurus mematikan yang tiada taranya, membuat orang seperti minum arak keras, seluruh tubuh merasa tidak bertenaga, tidak tahan hatinya menjadi dingin. Tapi dia tahu jika sampai telapak dia mengenai tubuhnya, dia pasti tidak akan selamat. Maka dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, pedang di tangan kanan digerakan seperti kilat, telapak kiri digerakan seperti guntur. Dalam satu jurus dia sudah menggunakan jurus pedang Im Chu, dan juga jurus Kong Hang Sem Si, memaksa Leng Bin Sini mundur. Wajah Leng Bin Sini berubah, lalu mendengu sekali, berkata lagi. Si Chu sungguh hebat, bersiaplah kembali. Dua jurus menyerang tanpa hasil, membuat Leng Bin Sini timbul nafsu membunuhnya, sepasang telapak tangan segera bergerak bergantian menyerang, pukulannya mengeluarkan angin keras dan mengeluarkan hawa panas, membuat bajunya Xiao Yam yang berdiri satu tombak lebih ikut berkibar-kibar, wajahnya tampak terkejut. Ini adalah pertarungan sengit yang belum pernah dialami oleh Pek Sohjiu, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, sekuat tenaga bertahan sampai sembilan jurus, baju sastrawan yang dipakainya, hampir seluruhnya sudah basah oleh keringat. Leng Bin Sini sudah mengalami ratusan kali pertarungan, di bawah tangannya yang mulus itu, entah sudah berapa banyak pesilat tinggi ternama yang telah dia kalahkan, tidak disangka Pek Sohjiu yang begitu muda. Malah mampu bertahan sampai sembilan jurus, kejadian ini sungguh membuat dia sangat terkejut. Pada jurus yang paling terakhir, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, puluhan tahun berlatih silat dengan keras, begitu tenaga telapaknya baru saja keluar, dunia seperti akan kiamat, seluruh makhluk di bumi, dalam sekejap seluruhnya seperti mati. Serangan telapak tangan kali ini, sungguh terlalu hebat, si Oiyam yang menonton di pinggir hatinya pun jadi berdebar keras, dia takut Pek Sohjiu terluka oleh Leng Bin Sini, lengan mulusnya diayunkan, tiga titik bintang dingin melepas ke arah dadanya Leng Bin Sini. Pek Lek Biesin Ciam adalah senjata rahasia perguruan Tian Ho yang paling hebat, walau seorang ahli silat yang manapun begitu mendengar nama jarum lembut ini wajahnya akan menjadi pucat, kepandayan Leng Bin Sini yang sangat tinggi pun, tetap harus berhati-hati menghadapinya, jurus yang baru dilakukan setengah jalan, terpaksa dirubah, dia menurunkan pergelangan tangannya, memutar tubuh, lengan bajunya digetarkan, tiga buah Pek Lek Biesin Ciam Siaoyam yang sangat dasyat itu, semua berhasil digulung ke dalam lengan bajunya, namun karena gerakannya tertahan, Pek Sohjiu jadi bisa menarik nefas, dia melayang mundur lima langkah. Jari tengahnya dijentikan, tak, terdengar suara ringan, wajah cantik Leng Bin Sini yang dingin itu, tampak berubah menjadi merah. Ternyata karena Pek Sohjiu terdesak mengerahkan tenaga dalam, Pou Chi Sinkangnya tidak bisa digerakkan dengan sepenuh tenaga, walaupun bisa memecahkan tenaga dalam pelindung tubuh Leng Bin Sini, tapi tenaga luncurnya sudah habis begitu menyentuh sasarannya, titik sinar itu dengan tepatnya mengenai tempat yang sangat empuk dan sensitif di bagian dada, hal ini telah membuat Leng Bin Sini yang menjaga tubuhnya sangat suci itu, tenggelam ke dalam perasaan yang belum pernah dirasakan. Siaoyam yang melihat jadi gembira, cepat-cepat mengulurkan tangan menarik Pek Sohjiu, mereka berdua meloncat ke belakang, dengan beberapa loncatan, mereka melarikan diri menuju ke gelapan malam. Setelah mereka berdua mendapatkan kudanya, langsung lari keluar puluhan li, sampai terlihat terang di ufuk timur, mereka baru bisa merasakan lega, Siaoyam duduk di sisi sebuah pohon, dengan memelas sekali berkata, kau, kau sungguh jahat, Pek Sohjiu tertegun berkata, aku jahat? Aneh, aku kapa jahat? Siaoyam melirik dia dengan mata putih, katanya, masih berani berkata tidak jahat, kau membawa orang. Semalaman berlari ke sana kemari, sampai kulit mata pun menjadi berat tidak bisa dibuka. Tanda petik. Pek Sohjiu duduk di sebelahnya, dengan lembut memeluk tubuh Siaoyam, berkata, Oh gitu, aku punya satu obat mujarab yang bisa memulihkan rasa lelah, Sini, aku berikan padamu. Siaoyam mengangkat alis, baru saja mau mengatakan tidak percaya, dua bibir munggil semerah delima itu sudah disumbat olehnya, benar saja ini resep obat yang mujarab, semalaman kelelahan, setelah dicium lama, rasa lelahnya jadi tersapu bersih sedikit pun tidak tersisa, lama dia baru. Mendorong Pek Sohjiu, tubuh menggeliat, rebah dalam pelukannya berkata, Hem, masih berkata tidak jahat, sedikit lagi jahatnya akan keluar minyak, berhenti sejenak, berkata lagi, Hai, to'ako, kau tahu leng bin sini, sebenarnya siapa? Tentu saja tahu, jika tidak bagaimana masih bisa disebut seorang bulim kelas 1? Kalau begitu siapa dia hut bunitmu? Dan, leng bin sini, omong kosong, kau tahu tentu. Coba katakan. Sepuluh tahun lalu, di dunia persilatan muncul emorang remaja putri berbaju biru langit, dia cantik tiada duanya, sehingga tidak tahu sudah memikat berapa banyak laki-laki, tapi ilmu silatnya sangat tinggi, hatinya malahan dingin sekali juga sangat kejam, di dalam waktu tidak sampai tiga tahun, para persilat tinggi dari berbagai airan, entah sudah berapa yang mati atau terluka di bawah sepasang tangannya, kemudian tidak tahu apa sebabnya, mawar berduri ini malah menghilang. Menjadi murid Buddha, tapi rambut dia dan warna biru langit kesukaannya, tetap menjadi lambang khususnya, dan wajah dingin hati kejam, kecantikannya, tetap tidak memudar, makanya mendapatkan julukan hut bunitmu, leng bin sini, mengenai bagaimana dia menetap di Teg Yong, itu jadi misteri. Pesoh Chu mengeluh. Kepandaianku berasal dari tiga keluarga, malah tidak bisa menahan sepuluh jurus serangannya, tampak ilmu silatnya sungguh susah diukur, dalam seperti lautan. Tanda petik. Sioyam berkata, Semenjak leng bin sini masuk ke dalam dunia persilatan, hampir belum pernah bertemu dengan lawan seimbang, guruku yang ilmu silatnya sulit diperkirakan, dalam pembicaraan sehari-harinya, juga sangat memuji dia, to aku bisa menahan sepuluh jurus serangannya, sudah cukup menggemparkan dunia. Pesoh Jiu membalikan tubuh dia berkata, Nama Tian Ho Teng dan gurumu juga telah menggemparkan dunia persilatan, dan di dalam hati semua orang ada rasa ketakutan, ini menjadi teka tekiku, apa sebabnya? Sioyam tertegun. Hal ini aku sendiri juga tidak jelas, kita jangan hanya berbincang saja, carilah makanan untuk mengisi perut. Pesoh Jiu melihat Sioyam tidak mau membicarakan perguruannya, dia tahu pasti ada hal yang sulit dibicarakan, maka dia tidak banyak tanya lagi, pelan-pelan memapah dia, baru saja mau naik ke atas kuda, mendadak sebuah garis bayangan merah dengan mengeluarkan suara yang tajam, melesat ke arahnya, bayangan itu berasal dari dalam sebuah hutan lebat di sisi jalan, dengan ringan dia mengangkat lengannya, menangkap ke arah bayangan merah itu, telapak tangannya merasa panas, hampir saja bayangan merah itu terlepas dari tangannya, cepat-cepat dia melihat ke arah telapaknya. Terlihat sebuah bendera merah berbentuk segitiga kecil berwarna merah api. Ketika dia bengong tidak mengerti, Sioyam tiba-tiba berteriak terkejut, seperti melihat ada ular berbisa, wajah cantik yang tadinya kemerah-merahan sekarang malah menjadi pucat. Pesoh Jiu terkejut berkata, kenapa? Adik Yam. Sioyam tidak menjawab, sepasang matanya, menatap ketakutan ke arah sisi hutan, Pesoh Jiu melihat mengikuti arah pandangannya, barulah dia melihat di bawah bayangan pohon, berdiri tiga orang nona berbaju yang satu ungu yang dua hijau, dan dua nona berbaju hijau itu, adalah Huindan Chu Soat yang pernah bertemu di Hunsie, dia sekarang mengerti, ternyata nona berbaju ungu itu, adalah saudara seperguruannya dari Tian Ho Leng, dia akan maju ke depan, tapi Sioyam mencegahnya berkata, To'ako, kau tunggu di sini, biar aku yang bicara dengan dia. Urusan perguruan orang lain, Pesoh Jiu tentu saja tidak bisa ikut campur, dia memberikan bendera segi liga merah pada Sioyam, lalu berdiri di bawah pohon, menunggu perkembangannya. Sioyam mendatangi nona berbaju ungu, membungkuk menghormat berkata, Apa kabar Ji Suci? Nona berbaju ungu mendengus dingin. Sam Sumoy kapan sudah bersuami? Bisa berkelana di dunia persilatan, begitu mesra, sungguh membuat orang ngiler, tapi segelas arak bahagia pun tidak mengundang Suci meminumnya? Sioyam berkata tawar. Asalkan Ji Suci mau memberi muka, aku pasti mempersembahkannya. Wajah nona berbaju ungu tiba-tiba menjadi dingin, katanya. Aku tidak seberuntung itu, tapi tiga hal yang guru perintahkan padamu, kau pasti sudah menyelesaikannya, betul? Sioyam dengan gagap berkata, Ini. Tanda petik. Kenapa, apakah kau sudah melupakan perintah guru aku tidak berani? Lalu sudah menyelesaikan berapa? Harap Ji Suci bisa memaafkan ketidakmampuanku, kau berani membangkang perintah guru? Aku tidak ada maksud sedikitpun, tapi... Tanda petik. Baik, kau ikut aku pergi menghadap guru, di mana guru sekarang? Tian Chiat Leng. Sioyam begitu guru tidak keluar gunung, semangatnya naik lagi berkata, Aku masih ada urusan yang belum selesai, harap Ji Suci memberi aku waktu beberapa hari. Nona berbaju ungu berteriak marah, kau berani mengkhianati perguruan. Keberanian setinggi langit pun, aku tidak berani melakukan pengkhianatan pada perguruan, ucapan Ji Suci terlalu serius. Kalau begitu, kau ini bertekad tidak mau ikut bersama-sama aku? Harap Ji Suci memaklumi. Baiklah, mengingat sama-sama seperguruan, aku tidak memaksa, tapi kekasihmu ini, bagaimanapun aku harus membawanya pergi. Wajah Sioyam berubah. Harap Ji Suci jangan terlalu memaksa, perbuatanku, nanti pasti akan ku tanggung pada guru untuk menerima hukumannya, tapi masalah hari ini, aku tetap berharap Ji Suci bisa mengabulkannya. Nona berbaju ungu tertawa dingin. Baik, baik, karena Sam Sumo sudah berhasil mempelajari seluruh kepandayan guru, kita kakak beradik bisa saling mengujinya. Tangan mulusnya langsung diayunkan, segera timbul angin kencang, pek Soh Ji U yang berdiri sejauh satu tombak lebih, juga merasakan seperti dilanda oleh tenaga yang berhawa dingin, tapi Sioyam sepertinya tidak begitu peduli pada jurus telapak, yang hebat ini, hanya setengah memutar tubuhnya, dia sudah menghindar serangan ini, lengan kirinya diputar, telapaknya membalas menyerang ke arah tulang iga kiri Nona berbaju ungu. Nona berbaju ungu mendengus, dia menarik tangannya lalu memotong dengan kuat ke arah pergelangan tangan Sioyam, kaki kanannya menendang ke alas, di ujung. Kakinya yang mulus ternyata dipasang besi tajam, menendang ke arah dada Sioyam. Begitu mereka bertarung dalam sekejap 50 jurus lebih sudah lewat, kedua belah pihak walaupun saling mengerahkan jurus-jurus hebat, tapi karena masing-masing pihak hafal akan ilmu silat lawannya, selalu hanya sekali menyentuh langsung menghindar, sekali menyerang langsung ditarik kembali, keadaannya sulit bisa menentukan siapa menang siapa kalah. Setelah bertarung lama tidak ada hasil silnya, Nona berbaju ungu seperti sudah tidak kesabaran lagi, mendadak dia merubah jurusnya, setiap jurusnya mengeluarkan gemuruh angin dan kilat, serangannya sangat dasyat sekali. Sioyam juga mengerahkan seluruh kemampuannya, setiap gerakan sepasang telapak tangannya, mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga, dua orang kakak beradik seperguruan ini, ilmu silatnya seimbang, bertarung tidak ada keputusannya. Dengan satu teriakan keras, pertarungan di lapangan akhirnya berhenti, Pek Soh Jiu melihat Sioyam diam berdiri di sisi kiri jalan, baju di bahu kanannya robek, di atas dadanya yang padat itu, ada titik-titik merah bekas darah, tidak tahan dia jadi berteriak terkejut, dia meloncat maju, mengangkat lengannya Sioyam berkata, Adik Yam, bagaimana lukamu? Cepat, biar aku lihat. Wajah Sioyam terkilas senyum kebahagiaan, sepasang matu cantiknya sedikit memejam, dengan lembut menyandar ke atas dadanya Pek Soh Jiu berkata, Tidak apa-apa, aku hanya terluka ringan, to'ako, kita pergi saja. Pek Soh Jiu berkata baik, sambil memeluk Sioyam mereka berjalan menuju ke tempat berhentinya kuda, dia melihat ke belakang pada nona berbaju ungu, terlihat wajah dia putih-pucat, dadanya kembang kempis dengan cepat, luka yang diderita, sepertinya lebih parah daripada Sioyam, mendadak hatinya bergerak, dia melepaskan Sioyam, sekali meloncat satu tombak lebih, pada nona baju ungu bersoja. Nona! Tanda petik! Nona berbaju ungu mendadak mengangkat kepala, berkata dingin. Apakah kau ingin menghabisi aku? Hem, walau Giyo Ieko terluka parah, tapi kau belum tentu bisa mengambil keuntungan. Pesoh Jiu tertawa. Aku tidak biasa memukul anjing yang jatuh ke air, Nona Giyo tidak perlu cemas. Hem, lalu kenapa menghadang jalanku? Aku punya beberapa hal yang tidak mengerti, ingin meminta jawaban dari Nona Giyo. Giyo Ieko selamanya tidak pernah terima ancaman, Anda lebih baik tutup mulut saja. Aku memohon dengan hormat, kenapa Nona Giyo terus menolaknya? Hem, tanda petik! Guru Anda menugaskan istriku tiga hal penting, apakah Nona Giyo bisa beritahukan apa isinya? Anda bisa tanyakan saja pada istri Anda, Giyo Ieko tidak bisa menjawabnya. Istriku tidak berniat mengkhianati perguruannya, Nona tanpa penyelidikan terlebih dulu, malah bertarung dengan sesama perguruan, aku sungguh sangat tidak setuju dengan Nona. Masalah perguruanku, orang luar tidak perlu ikut campur, harap Anda tahu diri. Jika Nona Giyo bersikeras tidak mau memberitahukan, aku juga tidak akan bertanya, tapi, tidak peduli siapapun, jika berani melukai sehelai rambut istriku, aku pasti membalasnya sepuluh kali lipat. Sungguh bermulut besar, sayang perguruan Tianho bukan lawan yang bisa Anda takut-takuti. Saat ini Xiao Yam sudah datang ke samping Pek Sohjiu, dengan lembut menarik lengan Pek Sohjiu berkata, Toh aku, urusan kita masih banyak, buat apa berkata sia-sia, mari jalan. Pek Sohjiu merasakan tangannya Xiao Yam, sedikit gemetaran, lalu melihat wajahnya, tampak sangat gelisah, tidak tahan dia jadi terkejut, katanya. Ada apa? Adik Yam, apakah merasa sakit lukanya aku baik-baik saja? Tempat ini tidak baik untuk tinggal. Lama-lama, lebih baik kita pergi saja. Kenapa? Sam Sumoy tidak mau bertemu dengan Toa Suci, betul tidak? Tiba-tiba seorang wanita baju merah, memimpin 12 laki-laki besar berbaju ketat melangkah keluar dari dalam hutan, dia menyebut dirinya Toa Suci, pasti adalah Toa Suci-nya Xiao Yam. Di tangannya membawa sebuah bendera merah bertiang besi yang panjangnya sekitar tiga kaki, matanya menyorot sekali pada Pek Sohjiu, di sudut. Mulutnya tampak sebuah senyum dingin mengerikan, kemudian bendera merahnya dikibaskan, 12 laki-laki besar yang tangan kiri memegang tameng, tangan kanan memegang golok, segera mengurung Pek Sohjiu dan Xiao Yam. Xiao Yam menegakkan tubuhnya, menghormat sekali pada wanita baju merah berkata, Xiao Yam menghadap Toa Suci. Wanita baju merah menjawab Piaa sekali berkata, tidak berani, sampai guru pun kau pandang sebelah mata, bagaimana bisa memandang aku? Xiao Yam batuk perlahan, berkata, aku tidak menghianati perguruan, Toa Suci. Tanda petik. Wanita baju merah mencibirkan bibirnya. Kalau begitu tiga hal penting yang diperintah guru padamu, pasti telah berhasil kau laksanakan. Toa Chi, kalian berdua terus-menerus menekan aku dengan tiga hal penting yang guru perintahkan padaku, aku tanya pada Toa Suci apakah tahu batas waktu yang ditentukan guru padaku untuk menyelesaikan tiga hal penting itu? Aku memang belum pernah mendengar beliau mengatakannya. Kalau begitu Toa Suci tidak perlu karena ingin bersenang-senang sesaat, jadi memperbesar masalahnya. Sungguh mulut yang tajam sekali, walau lidahmu bisa berkembang bunga teratai, tetap saja tidak bisa menghindar dari hukuman menipu guru, di mulut berkata ia tapi kelakuannya bertentangan. Aku tidak berniat mengambil keuntungan sedikitpun dari bersilat lidah, tapi jika Toa Suci bersikukuh mengatakannya, terpaksa persilahkan Ji Suci untuk bertanggung jawab atas memperlambatnya penyelidikan. Walau wanita baju merah diperintahkan untuk menyelidiki tingkahnya Xiao Yam, tapi tidak berani menanggung tanggung jawab terlambatnya penyelidikan, maka begitu mendengar ini dia jadi tertegun, lalu dengan wajah tersenyum berkata, Kalau demikian, jadi ini semua salahku, tapi jika tidak perhatikan masalah tidak apa-apa, begitu memperhatikan masalah maka akan jadi kacau, kata-kataku tadi, semuanya berniat baik. Tanda petik. Wanita baju merah mengibaskan lengan mulusnya, dua belas laki-laki besar baju silat, segera mundur ke belakang dirinya, dia melirik pada Pek Sohjiu berkata, Xiao Hiap ini, kenapa tidak Sam Sumoy perkenalkan pada aku? Xiao Yam sudah menduga Toa sucinya pasti akan menanyakan hal ini, dengan tersenyum tenang berkata, Xiao Hiap ini adalah Ciu Bu Murid Nyaleng Bin Sin nih, aku juga baru berkenalan. Wanita baju merah berkata yaa sekali, sepasang matanya yang besar dan dalam itu, menatap pada Pek Sohjiu berkata, Ciu Xiao Hiap ternyata adalah murid Nyaleng Bin Sin nih. Titik. Wiep Wihoa sungguh tidak sopan. Pek Sohjiu bersifat sombong dan kaku, juga tidak biasa berbohong, apalagi terhadap wanita cantik yang tidak dikenal, lebih-lebih merasa canggung. Xiao Yam melihat Pek Sohjiu terdesak malu, cepat-cepat mewakili menjawab. Ciu Xiao Hiap baru berkelana ke dunia persilatan, tidak pandai bicara, harap Toa Suci memakluminya. Saat ini Gio Ieko sudah selesai mengobati lukanya dia mendengus padat. Wiep Wihoa berkata, Aku tadi pernah melihat bocah Yam dengan bocah itu, hem, sangat menggelikan membuat orang ingin muntah. Tanda petik. Wiep Wihoa mendadak membelalakan matanya, di sudut mulutnya tampak senyum dingin penuh siasat berkata, Apa jawaban Sam Sumoy terhadap ini wajah Xiao Yam berubah berkata, Guru mengutus aku berkelana ke dunia persilatan, tidak membatasi tingkah laku pribadiku, terhadap masalah ini aku tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Wiep Wihoa berkata dingin. Guru perintahkan aku menyelidiki para murid perguruan kita, boleh melakukan tindakan apapun, Jika Sam Sumoy tidak mau menjelaskannya, aku terpaksa persilahkan Chiu Xiao Hiap datang ke Tian Chiat Leng. Toa suci mempersulit orang saja, maaf aku tidak bisa menerimanya. Wiep Wihoa berteriak lalu berkata, Perintah Tian Ho sekali keluar, seperti guru sendiri yang datang, jika Sam Sumoy berani tidak memandang perintah bendera dari perguruan, maka maafkan aku jika tidak pedulikan hubungan kita sebagai saudara. Seperguruan, perkataannya belum habis, mendadak dia maju dua langkah, lengan kanannya diayunkan, sebuah sinar merah yang menyilaukan mata, secepat kilat mengulung ke arah dada Xiao Yam. Dalam hati Xiao Yam tahu masalah hari ini, pasti tidak akan bisa diselesaikan baik-baik, untungnya bukan gurunya sendiri yang datang, jika dia dengan suaminya bersama-sama menghadapi, mungkin bisa lolos dari maut. Saat melihat Wiep Wihoa menyerang dengan gulungan bendera, segera dia menyabetkan pedang panjangnya, dengan cepat menyerang ke arah jalan darah Kuchie, Kiam Keng, Hian Ki, Kutiong. Tapi Wiep Wihoa adalah murid pertama dari Tian Ho Leng, murid kesayangannya Angkun Giyok Hui, di dunia persilatan orang yang dapat menandinginya hanya bisa dihitung jari, walau Xiao Yam satu perguruan dengan dia, tetap saja merasa kewalahan menghadapinya, tapi dia sudah tidak pedulikan lagi hidup atau mati, demi cintanya yang abadi, akibat apapun yang terjadi, dia tidak akan ragu-ragu lagi, dia sudah jelas tahu ilmu silat Wiep Wihoa lebih tinggi darinya, makanya begitu menyerang, dia langsung menggunakan jurus nekat biar sama-sama terluka. Hi, hi, Hiep Wihoa tertawa dingin berkata, kenapa Sam Sumoy? Suci hanya mewakili guru memberi pelajaran padamu, kau malah bertarung mati-matian. Kita kakak beradik, tidak perlu bertarung mengadu nyawa. Di mulutnya bicara enteng, tapi jurusnya sangat keji sekali, benerannya menyerang malang melintang, setiap jurusnya adalah jurus mematikan, hanya terlihat beribu-ibu bayangan bendera, angin pukulannya bergerak ke segala penjuru, dengan tekanan sebesar gunung dari empat penjuru menyerang ke arah Xiaoyam. Dalam hati Xiaoyam tahu bendera Tianhou di tangan Wiep Wihoa, adalah senjata terhebat perguruan yang dikagumi di dunia persilatan, bukan hanya jurusnya saja yang banyak tipuan, tiang benderannya juga terbuat dari baja murni berumur ribuan tahun, walaupun di tangannya ada golok pusaka, jangan harap bisa merusakannya, selain itu benderannya telah diolesi racun asalkan terkena sedikit saja, meski tenaga dalamnya lebih tinggi pun akan sia-sia, tapi saat ini dia seperti anak panah sudah ditarik di atas busur, mau tidak mau harus dilepaskan, terpaksa dia mengerahkan seluruh kemampuannya, mencari celah menghindar serangan utama. Sebisanya bertahan, Pek Soh Jiu melihat keadaannya menjadi gelisah, dia berteriak keras, menerjang maju ke arah Wiep Wihoa, tapi Gio Ieko hanya tertawa dingin, dia menghadang Pek Soh Jiu dan berkata, Ji Ie Sin Kang, tenaga sakti dua penampilan, Nyaleng Bin Sin Mi, adalah salah satu ilmu silat misterius dunia persilatan, Gio Ieko ingin mencoba beberapa jurus dari Ciu Siou Hiap, supaya aku bisa menambah pengalaman. Pesoh Jiu tidak mau bicara banyak lagi, dia mengangkat alisnya, telapak kanan melancarkan jurus Hong Kan Wiei Lau, angin menggetarkan Loteng, sebuah jurus mematikan yang dahsyat dari tiga jurus Kong Hang Sem Si, telah menerjang ke arah dadanya Gio Leko, hati Gio Ieko tergetar, kakinya cepat-cepat menjejak, tubuh direbahkan, akhirnya dia dapat menghindar dari serangan yang dahsyat ini, tapi wajahnya, tampak berubah jadi ketakutan. Mendadak, terdengar suara SSST, SSST berkali-kali dari empat penjuru arah, di lapangan pertarungan lelah muncul banyak sekali pesilat tinggi yang bertopeng hitam, membuat lapangan pertarungan yang penuh hawa kematian ini, bertambah selapis hawa setan yang dingin mengerikan. Pohon dan rumput bergoyang tanpa ada angin, sepuluh lebih orang yang bertopeng dengan membawa kotak besi hitam, pelan-pelan mendesak ke medan pertarungan. Pesoh Jiu dan istri serta dua murid dari perguruan Tianho, semuanya terkejut oleh perubahan yang terjadi ini, beberapa saat kemudian Wilie Pui Hoa berteriak dan berkata dingin. Apa maksud kedatangan kalian? Di saat ini dari belakang pohon keluar seorang bertopeng yang bertubuh tinggi besar, sepasang matanya yang seperti bintang dingin, menyapu ke seluruh lapangan, lalu berkata, Maaf, Nona. Jika kau berkenan, boleh tidak usah melibatkan diri. Wilie Pui Hoa mencibirkan bibirnya. Begitu muncul Tianho, dunia persilatan menyembahnya, Anda berani sekali menyuruh aku jangan melibatkan diri, keberaniannya sungguh besar sekali. Orang bertopeng itu berkata lagi pada Wilie Pui Hoa dengan menggunakan ilmu penghantar suara, lalu tertawa berkata, Pergilah Nona. Di dalam radius seratus li ini, sudah tidak ada satu tempat pun yang aman, sekali kami melakukan serangan, maka tidak terhindar akan mengejutkan Anda. Wilie Pui Hoa memutar matanya, lalu berkata, Baik, dan pada Xiao Yam sambil menekan wajahnya berkata, Sejarah akan kembali terulang, Bocah Yam. Ikutlah. Dengan suci baru kau dapat menyelamatkan nyawa kecilmu, dengarlah kata-kataku, kemarilah. Xiao Yam tertawa keras sambil mengangkat kepalanya berkata, Sejarah akan terulang kembali sungguh bagus, terima kasih Toa Suci, aku berniat menghadapi para pesilat tinggi ini. Wie Pui Hoa sedikit tertegun berkata, Jika Sam Sumoy berkepala batu seperti ini, Kek, Suci jadi sulit membantu, dia melihat pada Xiao Yam dengan perasaan sayang, lalu membalikan tubuh pergi, membawa para anak buahnya. Setelah orang-orang Tian Ho Leng meninggalkan tempat, Xiao Yam tahu orang-orang bertopeng ini segera akan melakukan serangan, pada Pek Soh Jiu yang sedang mengerutkan alisnya dia berbisik. To aku. Para bangsat ini mengerahkan banyak orang, bertekad menangkap kita, kekuatan kita terbatas, sepertinya tidak baik bertarung dengan mereka. Tanda petik. Kejadian berdarah perumahan Leng Nen dulu, sudah membuat Pek Soh Jiu marah sekali, pada saat ini, sekarang, bagaimana dia mau mendengar analisanya Xiao Yam, diiringi sebuah teriakan marah yang seperti guntur di musim semi, sinar pedang seperti bintang dingin yang melayang di langit, dengan gerakan tubuh yang cepatnya sulit dibayangkan, dia menerjang ke arah orang bertopeng yang tubuhnya tinggi besar itu. Xiao Yam terkejut sekali, dia cepat-cepat mengejarnya, sepasang telapaknya diayun-ayunkan, sinar perak berkelebat, Pek Alek Biesin Chiam yang halus yang jumlahnya tidak terhitung, di bawah serangan seluruh tenaganya. Menyerang ke arah manusia bertopeng yang di tangannya memegang Goutok Tui Hun Chian. Orang-orang bertopeng yang ada di lapangan, semua perhatiannya sedang tertuju pada Pek Soh Jiu, tidak menduga Xiao Yam bisa menyerang lebih dulu, dua genggam senjata rahasia dari Tian Ho Leng, seperti hujan angin tiba-tiba datang menyerang, sepuluh lebih orang bertopeng yang memegang kotak besi, dalam sekejap sudah jatuh setengahnya, beberapa yang tersisa juga ketakutan sampai bengong, wajahnya menjadi pucat tidak berdarah. Beberapa kejadian ini waktunya sangat singkat, saat mereka sadar kembali, Pek Soh Jiu sudah menerjang sampai di depan orang bertopeng yang rubuhnya tinggi besar, dendam kematian ayah terus terbayang, api amarah di dalam dada, membuat dia lupakan keselamatan dirinya. Hawa pedangnya sedang membelah angin, tenaga yang seperti golok menerjang ke arah dada orang bertopeng itu, terjangan pedang yang amat dasyat ini, sepertinya membuat angin dan awan berubah drastis, langit dan bumi seperti kehilangan warna. Tapi ilmu silatnya salah seorang bertopeng itu, tidak kalah dengan seorang ahli silat biasa, meski terkejut sampai hati berdebar oleh kedasyatannya serangan Pek Soh Jiu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang penjahat besar, akhirnya dia bisa juga menggerakkan senjatanya, sebuah kuih Jiu, tangan setan, berhasil menahan tekanan dasyat hawa pedangnya Pek Soh Jiu, setelah mementahkan hawa pedang yang seperti dasyat seperti gunung runtuh itu, lalu dia mencoba menotok ke arah jalan darah Pek Soh Jiu. Pek Soh Jiu bersiul rendah, mendadak dia melangkah miring dua langkah, pedangnya dipindahkan ke tangan kiri. Pergelangan tangan kanannya digetarkan, sebuah hang ie, bulu burung hang, yang panjangnya tiga kaki, dengan gerakan launtian huanyang, burung sebarang menghitung, menerjang keluar, bersamaan itu tangan kirinya diayunkan, sinar perak berkelebat miring, dengan tangan kiri memegang pedang, tangan kanan memegang bulu, dia mengerahkan dua macam ilmu silat yang menggemparkan dunia persilatan, segera menekan orang bertopeng, hingga masuk ke dalam keadaan bahaya. Mendadak, SSST, 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 di dalam teriakan, berturut-turut meloncat keluar lima orang bertopeng, sinar golok berkilat-kilat, bersamaan menyerang dengan dasyat pada Pek Soh Chiu. Sioyam yang melihat jadi gelisah, dia tidak bisa lagi mengawasi orang-orang bertopeng yang memegang Goutok Tui Hun Chian, mulutnya berteriak keras. Bangsat, beraninya hanya menkeroyokan, kalian tahu malu tidak pedang digetarkan, masing-masing menyerang titik kematiannya tiga orang bertopeng. Orang bertopeng yang bertarung dengan Pek Soh Chiu, mendadak mengeluarkan siulan aneh, jurus Kui Chiu-nya berubah, menyesuaikan dengan serangan dua orang lainnya, kembali mengambil alih posisi di atas angin. Sioyam menjadi bertarung dengan tiga orang bertopeng, dia bergerak santai mengayunkan pedangnya, tapi ketika dia melirik ke arah Pek Soh Chiu, tidak tahan hatinya jadi tergetar. Saat ini yang mengeroyok Pek Soh Chiu adalah tiga orang bertopeng, jurus-jurus mereka tampak sangat hebat, sepertinya ilmu silat mereka di atas latihan puluhan tahun. Setelah melihat lagi bayangan orang di sekeliling, mereka ini sungguh-sungguh adalah para pesilat tinggi yang banyaknya sulit dihitung, menebar di dalam radius puluhan. Li, ada yang terang-terangan ada yang menggelap, kelihatannya peristiwa perumahan Lengen akan terulang kembali, keadaannya malah lebih berbahaya melebih waktu itu. Satu aliran hawa dingin, masuk ke arah hatinya, dia sadar, ini bukanlah permusuhan dunia persilatan yang biasa, tapi sebuah siasat busuk menakutkan yang bisa berhenti jika ada satu pihak yang mati. Maka, dia tidak berharap lagi bisa beruntung lolos, mendadak dia menghimpun hawa murninya, pedang panjangnya tambah bersinar menyilaukan mata, dengan sebelah tangan dia membuat lubang di dada dua orang bertopeng sampai tergeletak mati di atas tanah, lalu dia mengayunkan telapak kirinya, seorang bertopeng lagi mati terkena serangan Pek Klek Biesin Ciam. Begitu dia bergerak, berturut-turut telah membunuh tiga orang pesilat tinggi lawan, tapi dia bukan saja tidak bisa berkumpul dengan Pek Soh Jiu, malah telah diketung oleh lautan manusia. Keadaannya Pek Soh Jiu lebih bahaya daripada Siowiam, tiga orang bertopeng yang mengeroyok dia, semuanya berilmu sangat tinggi, apalagi orang bertopeng yang tubuhnya tinggi besar, ilmu silatnya sangat hebat, tiga orang itu bekerja sama dengan baik sekali, sedikit celah pun tidak ada. Matahari sudah merah miring ke barat, waktunya telah lewat tengah hari, di lapangan gunung liar ini, tetap tertutup oleh bau amis darah yang kejam. Siowiam sedang bertahan sekuat tenaga, walau setiap gerakan pedangnya, tentu membuat darah dan daging berterbangan, tapi para orang bertopeng makin bertambah terus, membuat tetap bertahan dengan lautan manusia yang menakutkan. Mendadak, sebuah teriakan yang menakutkan terdengar, hati Siowiam tergetar, dia tahu Pek Soh Jiu sudah terluka, maka dia berteriak keras, segenggam Pek Klek Biesin Ciam segera dilepaskan, sepasang kakinya menjejak, pinggang langsingnya diputar, tubuhnya meloncat ke atas, menerjang ke arah para orang bertopeng yang mengeroyok Pek Soh Jiu. Ternyata tiga orang pesilat bertopeng yang mengeroyok Pek Soh Jiu, dengan posisi tiga lawan satu, masih tetap tidak bisa mengambil keuntungan. Mereka lalu memberi isyarat gelap, mendadak menyerang satu jurus, kemudian tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang satu tombak lebih, bersamaan itu terdengar suara ringan, pang panah beracun secepat kilat. Menyerang ke arah punggung belakangnya Pek Soh Jiu. Pek Soh Jiu terkejut, lengan kirinya bergerak, pedang panjangnya mengeluarkan hawa pedang yang amat kuat, menyapu ke arah panah beracun itu, bersamaan kaki menghentak, cepat laksana kilat Hang Ie-nya digetarkan, menotok ke arah dada orang bertopeng yang menggunakan golok yang berada di sebelah kiri. Gerakan dia sangat cepat sekali, orang bertopeng itu sama sekali tidak menduga dalam ancaman serangan panah beracun, dia masih mampu membalas serangan, maka segera terdengar satu jeritan mengerikan, Hang Ie di tangan Pek Soh Jiu telah menembus dadanya, namun lengan kiri dia pun terasa sakit yang amat sangat, terang pedang. Panjangnya dijatuhkan di atas batu gunung, di dalam hati dia tahu lengan kirinya telah terluka oleh panah beracun, cepat-cepat dia menotok jalan darah yang kean hiat di lengan kiri, menghambat aliran racunnya, lalu membelitkan Hang Ie di pinggang, dengan cepat mengeluarkan pou. Long tuwi dari dalam dadanya, mulutnya bersiul panjang, menerjang ke arah orang-orang bertopeng. Sinar hitam tampak bergulung-gulung seperti naga bermain, dia menyapu melintang memukul lurus, berkelebat di seluruh lapangan, pou long tuwi-nya menimbulkan suara guntur dan hawa panas, mematahkan kaki tangan lawan, membuat daerah yang berbau amis darah ini, lebih mengerikan seratus kali daripada neraka. Orang-orang bertopeng jadi ketakutan, di bawah sapuan pou long tuwi, mereka pontang-panting melarikan diri ke dalam hutan, maka pertarungan sengit pun berakhir, tapi meninggalkan keadaan yang mengerikan.